Ini juga pertama kalinya Luoping dan gadis berbaju putih mendengar legenda ini. Mereka berdua tergerak oleh cinta yang tak tergoyahkan antara Pei Yuru dan Meng Shaoxuan. Mereka berdua iri dan sedih. Mengapa orang yang saling mencintai tidak bisa menjadi pasangan? Mengapa surga begitu kejam, gadis berbaju putih tidak mampu mengendalikan emosinya? Koreksi, bukan surga yang tidak berperasaan. Yang tidak berperasaan adalah orang tua dan misi keluarganya. Luoping menganalisis secara objektif. Huff, aku tahu ini, tapi aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Gadis berbaju putih masih tidak bisa melepaskannya. Di malam hari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Luoping dan gadis berbaju putih kembali ke penginapan. Setelah selesai makan, mereka bersiap untuk tidur. Luoping dengan santai meletakkan kasur di tanah. Setelah berbaring beberapa saat, dia tertidur lelap. Gadis berbaju putih sedang berbaring di tempat tidur, tetapi dia tidak bisa tidur tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sambil membolak-balik, dia membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia melihat ke samping ke wajah yang tertidur di bawah tempat tidur. Dia merasa semuanya tidak nyata, tetapi itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba, Luoping membuka matanya. Gadis berbaju putih itu begitu ketakutan hingga ia segera menutup matanya dan berpura-pura tidur. Luoping berjalan ke jendela belakang dan diam-diam melihat ke bawah. Di halaman belakang penginapan, karavan sedang mendorong kereta masuk. Pemilik penginapan membawa mereka ke sini, mengambil peraknya, dan pergi. Anggota karavan mendorong lebih dari 20 gerbong ke halaman belakang satu demi satu. Gadis berbaju putih juga berjalan ke jendela untuk mengamati. Saya terus merasa bahwa para pedagang ini tidak normal. Ayo pergi dan lihat, kata Luoping. Karena itu, mereka berdua memanfaatkan malam itu dan diam-diam berjalan ke pintu masuk halaman belakang untuk mengamati secara rahasia. Selama waktu ini, Luoping menghitung total 23 gerbong dan setiap gerbong memiliki sebuah kotak besar di atasnya. Aneh, persaingan semakin dekat dan ibu kota kekaisaran ditutup sepenuhnya. Karavan ini seharusnya tidak bisa memasuki ibu kota kekaisaran. Mengapa mereka membawa begitu banyak gerbong ke sini? Luoping sangat bingung. Mungkin mereka di sini bukan untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Mungkin mereka di sini untuk berbisnis di kota Biye. Ayo kembali. Gadis berbaju putih itu tidak tertarik sama sekali. Meskipun Luoping merasa ada yang tidak beres, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, jadi dia bersiap untuk kembali ke penginapan. Buka kotaknya dan hirup udara segar. Jangan mencekiknya sampai mati. Kalau tidak, akan sulit dijelaskan. Ya, kakak. Percakapan mereka menarik Luoping dan dua lainnya kembali ke masa sekarang. Semua orang di karavan membuka kotak itu satu per satu, memperlihatkan ruang di dalamnya. Anehnya, ada seseorang di dalam setiap kotak. Namun, semuanya terikat. Mulut mereka tidak hanya tertutup rapat, tetapi mereka juga tidak sadarkan diri. Kakak, menurutmu apa nilai yang dimiliki orang-orang ini? Mengapa kamu bersikeras membiarkan mereka tetap hidup? Sebuah suara bertanya. Duduk tidak jauh dari gerbong, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh janggut berkata, jangan tanya apa yang tidak boleh ditanyakan. Kami hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan itu. Begitu orang itu ada di sini, pekerjaan itu selesai. Selesai. Selain itu, saya tidak tahu apa gunanya menangkap mereka. Ya, kakak. Kapan kita akan memasuki kota? Pria itu bertanya lagi. Mari kita istirahat satu jam. Jika waktunya tiba, kita akan melanjutkan perjalanan. Kita akan mencapai kota Tiandu dalam satu jam. Saat kita memasuki kota melalui pintu samping, seseorang akan membukakan pintu untuk kita. Pria besar berjanggut itu memejamkan mata dan beristirahat. Yang lain juga mencari tempat duduk atau berbaring untuk menghilangkan kepenatan seharian. Ayo kembali dulu. Saat mereka berangkat, kita akan diam-diam mengikuti mereka dan mencari tahu apa yang terjadi. Luoping berpikir sejenak dan berkata. Oleh karena itu, keduanya kembali ke penginapan dan menunggu waktu tiba. Pada saat yang sama, karavan dengan jumlah berbeda muncul di berbagai kota kecil dekat ibu kota Kekaisaran. Semuanya mendorong puluhan gerbong yang membawa kota-kota di atasnya. Istana Kekaisaran terletak di kota Tiandu, salah satu dari empat kabupaten kota Kekaisaran di Basu. Siapapun yang ingin memasuki ibu kota Kekaisaran harus melewati gerbang kota-kota Tiandu. Oleh karena itu, karavan ini berkumpul di dekat ibu kota Kekaisaran. Ketika waktu yang ditentukan tiba, mereka akan memasuki kota melalui pintu samping kota Tiandu bersama-sama. Tidak ada yang tahu. Berdekatan dengan kota Biyi adalah kota Hongfeng, dan juga merupakan kota kelas dua. Saat ini, ada dua orang sedang mengobrol di dalam kuil yang ditinggalkan dan bobrok di kota Hongfeng. Jadi, kamu juga disergap dan yang lainnya ditangkap. Suara seorang pemuda terdengar. Ya, jika saya tidak mahir dalam air dan melompat ke sungai untuk melarikan diri, saya khawatir saya akan ditangkap. Suara pemuda lainnya juga terdengar. Suara pertama berkata lagi, sepertinya orang-orang ini mengincar kita yang mengikuti kompetisi. Apalagi mereka hanya menangkap dan tidak membunuh kita. Tujuan mereka pasti tidak murni. Benar, kakak Yuan, karena kita cukup beruntung bisa melarikan diri, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan yang lain. Suara kedua berkata lagi, Saudara Yun Tian, bukannya saya tidak mau, tetapi menyelamatkan orang lebih muda diucapkan daripada dilakukan. Belum lagi kita tidak mengetahui tujuan musuh dan di mana mereka berada sekarang, hanya saja kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita berdua atasi. Salah satunya sebenarnya adalah Luo Yun Tian, dan yang lainnya adalah seorang pemuda tampan dari provinsi Chi bernama Yuandong. Keduanya diberkahi keberuntungan dan berhasil lepas dari cengkraman setan. Keduanya melarikan diri dan memasuki kota Hong Feng satu demi satu. Karena keduanya memiliki rasa was-was di hati mereka dan ditambah dengan fakta bahwa mereka kelelahan secara fisik dan mental, mau tak mau perhatian mereka terganggu saat bepergian, dan mereka benar-benar bertemu satu sama lain. Kedua orang yang seharusnya sangat marah itu mendonga dan melihat wajah masing-masing yang berdebu, pakaian compang kemping, dan penampilan kuyuh. Mereka langsung tertawa tanpa sadar. Kedua orang yang berada di perahu yang sama sebenarnya bersimpati satu sama lain dan mulai mengobrol. Saat mereka berbincang, mereka mengetahui bahwa keduanya adalah seniman bela diri yang pernah berpartisipasi dalam Battle for Champion. Setelah saling menyelidiki, mereka menemukan bahwa keduanya mengalami nasib yang sama. Jadi mereka berdua buru-buru menemukan kuil yang rusak dan mendiskusikan masalah ini secara detail. Mendengar kata-kata Yuandong, Luo Yun Tian baru saja hendak berbicara ketika suara kereta terdengar dari luar. Keduanya bertukar pandang sebelum buru-buru bersembunyi di balik kuil bobrok. Setelah beberapa saat, sekelompok 30 hingga 40 orang memasuki reruntuhan kuil. Dan geti, 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 dan Dan GT, 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 Dan Yuandong mengikuti karavan dari jauh. Setelah keluar dari gerbang kota, karavan langsung berangkat menuju kota Tiandu. Setelah satu jam, mereka akhirnya melihat menara gerbang kota-kota Tiandu melalui cahaya api. Luar biasa, agung, agung, luar biasa. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka menemukan bahwa pintu samping menara gerbang kota terbuka lebar, dan banyak sekali sosok yang mendorong kereta masuk. Ketika karavan yang diikuti Luoping mendekat, sekelompok tentara segera datang menyambut mereka. Apakah orang-orang di depan punya tanda? Seorang kapten tentara bertanya. Pemimpin karavan tidak berkata apa-apa dan langsung mengeluarkan tanda dari pinggangnya dan melemparkannya. Setelah melihat token itu, kapten prajurit itu menghindar. Masuk, hati-hati. Kemudian, seorang tentara keluar dan mulai memimpin jalan. Orang-orang karavan mendorong gerbong dan mengikutinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di belakang karavan, ada dua pemuda yang sedang mendorong kereta dengan ekspresi tidak wajar. Dari jam 1 pagi sampai jam 1 pagi, dalam waktu 2 jam, lebih dari 200 karavan memasuki kota Tiandu melalui pintu samping. Di perbatasan antara negara Feng Yuan dan negara Dao, jutaan tentara telah berkumpul. Mereka berada dalam formasi yang tertib, menunggu perintah untuk menyapu seluruh negara Feng Yuan. Beberapa kabupaten di dekat perbatasan sudah bersiap untuk mempertahankan diri sampai mati. Tidak peduli apa, mereka harus bertahan sampai kekuatan utama ibu kota kekaisaran tiba. Di menara gerbang kota kabupaten Nandan, Luo Hao Yu dan tiga bersaudara Luo Ming Suang sedang melihat masa hitam di kejauhan. Ekspresi mereka serius dan mereka tetap diam. Setelah sekian lama, Luo Hao Yu akhirnya bertanya, Ming Lei, surat permintaan bantuan sudah dikirim, kan? Ya, itu dikirim sehari yang lalu. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan mencapai ibu kota kekaisaran dalam 3 atau 4 hari, jawab Luo Ming Lei. Luo Hao Yu melirik ke sekeliling menara gerbang kota dan berkata lagi, saya harap Raja dapat mengirim bala bantuan sesegera mungkin. Jika tidak, begitu wilayah di perbatasan ditembus, ibu kota kekaisaran akan berada dalam bahaya. Para bangsawan dari wilayah lain juga dengan cemas menunggu berita tentang bala bantuan ibu kota kekaisaran. Setelah karavan memasuki gerbang samping, mereka mengikuti tentara yang memimpin mereka ke kanan dan kiri sebanyak dua kali. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah gedung yang gelap dan suram. Setelah mendorong gerobak masuk, mereka menemukan bahwa itu adalah penjara. Ada jalan setapak yang luas di tengahnya, dan ada banyak ruangan di kedua sisinya. Pintu kamar dibuat khusus dengan pagar yang dapat menahan serangan para penggarap di bawah alam Raja Beladiri. Kamar-kamarnya terbentang sangat jauh. Ada lebih dari 300 kamar, dan ada tiga jalan setapak lagi di kedua sisinya. Jelas sekali penjara itu sangat besar. Saat ini, penjara di depan karavan pada dasarnya dipenuhi orang. Ada tujuh hingga delapan orang di setiap sel. Ada yang bermeditasi, ada yang mondar-mandir, dan ada yang berteriak keras. Luoping dan gadis berpakaian putih yang mengikuti di belakang karavan menjadi semakin ketakutan saat mereka berjalan maju. Dugaan awal mereka akhirnya menjadi kenyataan. Karena wajah mereka berdua sudah menghitam dan cahaya di penjara redup, tidak ada yang memperhatikan mereka. Namun, mereka menemukan ada banyak wajah yang dikenal di penjara tersebut. Pada dasarnya, orang-orang yang mereka kenal atau ingat semuanya adalah kultifator dari provinsi panjang yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran juara. Mereka semua dikurung di sini saat ini. Saat ini, Luoping berhenti di pintu masuk penjara dan melihat lurus ke dalam. Luo Yunjue dan yang lainnya sedang duduk bersila di dalam, memulihkan diri. Yang di belakang, cepatlah. Jangan bermalas-malasan. Cepat, prajurit di depan berteriak. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Luo Ping tidak punya pilihan selain segera mengikuti. Luo Yunjue dan yang lainnya tidak menyadari situasinya sekarang. Kami di sini, kunci orang-orang di dalam kotak di dua sel ini. Lalu, kamu bisa mengikutiku untuk mendapatkan sisa hadiahnya. Prajurit yang memimpin jalan menunjuk ke dua sel kosong di depan mereka dan berkata kepada pemimpin karavan. Pemimpin itu menganggup dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada saudara-saudaranya di belakangnya untuk melakukan hal yang sama. Setelah menutup pintu, Luo Ping dan gadis itu hanya bisa mengikuti karavan keluar tanpa daya. Namun, dalam perjalanan untuk mendapatkan hadiah, mereka perlahan meninggalkan karavan dan kembali ke sekitar penjara. 62. Ibu Kota Kekaisaran, Istana Kekaisaran, Ruang Belajar Kerajaan Raja. Raja, yang mulia pangeran kedua ada di luar ruang belajar. Dia berkata ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Seorang Kasim bergegas masuk ke ruang kerja dari luar dan membungkuk di depan meja. Di belakang meja, Raja sedang berkonsentrasi meninjau tugu peringatan. Dia mengangkat kepalanya ketika dia mendengar Kasim itu. Dia memiliki alis naga dan mata seperti harimau. Dia memiliki penampilan seperti matahari, dan dia sangat menakjubkan tanpa merasa marah. Dia dilindungi oleh Dragon Ki dan tampak berusia empat puluhan. Seluruh tubuhnya membawa aura lurus. Biarkan dia masuk. Sang Raja merenung sejenak, namun tetap meminta pangeran kedua untuk masuk. Kasim menerima perintah itu dan segera meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat, dia memimpin seorang pemuda ke ruang kerja. Ketika dia hendak mencapai meja, Kasim itu mundur ke samping dan membungkuk. Pemuda itu maju selangkah dan berlutut. Putraku memberi salam pada Ayahanda Kaisar. Kuharap Ayahanda Kaisar dapat memaafkanku karena telah mengganggu ulasan Ayahanda Kaisar. Bangunlah, Yu Wancong. Sudah larut malam. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan Ayah Kekaisaran? Raja duduk di kursi dan bertanya perlahan. Pangeran kedua memandang Kasim di sebelahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Dengan kemampuan si Kasim membaca ekspresi orang, bagaimana mungkin dia tidak memahami makna dibaliknya. Dia segera membungkuk. Raja memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan, pelayan ini. Tidak dibutuhkan. Kasim itu diselah oleh Raja sebelum dia selesai berbicara. Raja memandang pangeran kedua dan berkata, Cikking telah bersamaku selama beberapa dekade. Aku percaya padanya, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ketika Cikking mendengar kata-kata Raja, dia meneteskan air mata. Mata pangeran kedua menoleh, lalu perlahan dia berkata, Putra ini tahu bahwa bangsa Awo Besar sedang mengumpulkan pasukan di perbatasan, bersiap menyerang kita. Putra ini dengan berani ingin bertanya kepada Ayah, bagaimana rencanamu menangani masalah ini. Wajah Raja sedikit berubah ketika dia mendengar ini, tapi dia tidak marah. Dia perlahan berdiri dan berjalan di depan pangeran kedua. Tentu saja, kami akan mengirimkan pasukan untuk melawan dan berperang. Tidak ada musuh yang bisa menyentuh bangsa Feng Yuan. Dia menata pangeran kedua saat dia berbicara dengan tegas dan tegas. Yuan Chong, apakah kamu punya cara yang lebih baik untuk menghadapi musuh? Ketika pangeran kedua mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tujuannya datang ke sini telah terungkap begitu cepat. Sepertinya dia harus bertindak cepat. Mengambil langkah mundur kecil, pangeran kedua masih membungkuk dan berkata, saya harap Anda dapat menyerahkan sebagian tanah dan meminta perdamaian. Anda dapat menghentikan perang tanpa menggunakan senjata. Kurang ajar, siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu. Chi King, bawa dia pergi dan suruh dia menghadap tembok selama dua bulan. Saat Chi King hendak berbicara, pangeran kedua tertawa terbahak-bahak dan perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi senyuman jahat, dan ekspresinya arogan dan kasar. Tidak ada jejak sikap merendahkan dan kelembutan sebelumnya. Ayah Kekaisaran, Ayah Kekaisaranku yang baik, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku di sini untuk memberimu nasihat? Sejujurnya, saya di sini hari ini untuk menggantikan Anda dan mengurus urusan politik Anda. Hahaha. Beraninya kamu, yang mulia kedua, apakah kamu gila? Beraninya kamu berbicara kepada raja seperti itu? Apakah kamu tidak takut? Diam, kamu pikir kamu ini siapa? Anda bukan laki-laki atau perempuan, Anda hanyalah sampah. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Ayah Kekaisaranku sangat menyukaimu. Enyah. Pangeran kedua mendorong Ciking ke tanah. Ciking hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menahan dorongan pangeran kedua, yang merupakan seorang Grandmaster bela diri tingkat menengah. Dia segera muntah darah dan hampir kehilangan separuh hidupnya. Haha, bagus sekali. Yuan Chong, kamu sangat berani dan kuat. Terlahir di keluarga raja, kamu seharusnya memiliki keberanian seperti itu. Namun, kamu menggunakannya di tempat yang salah. Raja tidak marah. Cukup, jangan menceramahiku lagi. Kamu tidak akan punya kesempatan menceramahiku di masa depan. Hahaha. Tepuk-tepuk-tepuk. Pangeran kedua bertepuk tangan dan segera, 20 hingga 30 orang bergegas ke ruang belajar ke Kaisaran dan mengepung raja. Ketiga pemimpin kelompok itu berdiri di tengah lingkaran dan memandang raja dengan dingin. Sepertinya kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Semua orang di luar pastilah orang-orangmu, kan? Raja masih tenang dan tenang. Itu benar. Untuk hari ini, aku sudah berusaha keras dan menanggung penghinaan. Namun, itu semua sudah berlalu sekarang. Besok pagi akan menjadi awal yang baru. Negara asal angin akan membuka halaman baru. Pangeran kedua benar-benar mabuk. Dia tenggelam dalam imajinasinya yang indah dan tidak bisa menarik diri. Setelah sekian lama, dia memerintahkan dengan wajah muram, pergi, tangkap dia hidup-hidup. Pangeran kedua tahu bahwa kekuatannya sebagai master bela diri tingkat menengah tidak ada artinya di hadapan raja. Meskipun raja tidak menunjukkan kekuatannya secara normal, dia masih merupakan seorang martial lord puncak. Selain itu, metode budidaya para raja sebelumnya berbeda dari orang biasa. Setelah naik tahta, mereka akan pergi ke pembuluh darah naga dan meminjam energi pembuluh darah naga untuk memurnikan tubuh dan menyehatkan organ mereka. Meski kecepatannya lambat, fondasinya kokoh dan budidayanya kokoh. Kekuatan mereka jauh melampaui level yang sama. Raja saat ini adalah seorang jenius seni bela diri dengan bakat luar biasa. Dia sekarang berusia lima puluhan dan sudah menjadi puncak martial lord. Namun, kekuatannya sebanding dengan martial king tingkat menengah atau akhir. Dia bisa dianggap sebagai ahli top. Ketika ketiga orang di dalam lingkaran mendengar perintah pangeran kedua, mereka segera bergerak untuk menangkap raja. Karena pangeran kedua tahu bahwa kekuatan raja sungguh luar biasa, ketiga orang yang dibawanya semuanya adalah raja bela diri puncak. Menurutnya, tiga puncak martial lord hanya bisa menekan sang raja. Itu tidak mudah. Namun, setelah lama mencari, dia hanya dapat menemukan tiga orang tersebut. Dia bersedia mengambil risiko. Begitu mereka bertiga bergerak, mereka tiba-tiba didorong mundur oleh raja. Kisejati Sembilan Naga, Perlindungan Aura Naga. Mereka bertiga berseru. Melihat itu berarti percaya, aku tidak menyangka Kisejati Sembilan Naga benar-benar ada di dunia ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dikatakan bahwa Sembilan Naga Kisejati hanya dapat dikembangkan oleh mereka yang ditakdirkan oleh surga. Bahkan jika orang luar mempelajari metode ini, masih akan sulit bagi mereka untuk mengolahnya. Saya ingin tahu apakah itu benar. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, mari kita cicipiki sejati Sembilan Naga hari ini. Mereka bertiga menghela nafas dan bergerak lagi. Di gerbang barat istana, ada sekelompok orang yang bergerak diam-diam. Keberadaan mereka aneh karena mereka melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, seorang pemuda juga diam-diam tiba di depan mereka. Usai bertemu, rombongan langsung menuju satu arah. Melihat ke arahnya, itu adalah ruang belajar kekaisaran. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka, ada sosok yang diam-diam mengikuti mereka. Jangan bergerak, jika kamu mengeluarkan suara, aku akan membunuhmu. Berbaliklah. Luo Ping dan Luo Yun Tian fokus memikirkan tindakan balasan. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk menyelamatkan seseorang, tetapi mereka ceroboh dan ada pisau yang menempel di leher mereka. Keduanya saling memandang, lalu perlahan berbalik. Saat mereka melihat wajah dua orang di belakang mereka, mereka hampir berteriak dan melompat. Saudara Yun Tian, ini aku. Saat Luo Ping berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan keras menyeka debu hitam di wajahnya. Eh, sepupu Ping, ini benar-benar kamu. Ini bagus. Kenapa kamu ada di sini? Dan siapa ini? Luo Yun Tian meletakkan pisaunya dan menunjuk gadis berpakaian putih di sebelahnya. Oh, dia dipanggil Bai Yi. Dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam, pertempuran juara. Kami bertarung di Longsu. Luo Ping memperkenalkan. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar ingat. Dia juga mengambil sepuluh gerakan darimu. Kekuatannya tidak buruk. Luo Yun Tian berkata sambil tersenyum. Kemudian dia teringat sesuatu dan menunjuk pemuda di sebelahnya. Ini Yuan Dong. Saudara Yuan, kontestan dari Chizou. Kami bertemu di jalan. Setelah semua orang saling menyapa, mereka menemukan tempat terpencil dan mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Kedua belah pihak secara singkat menceritakan pertemuan mereka sebelumnya. Kedua belah pihak sangat tersentuh. Karena mereka sudah menyelinap masuk, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan semua orang. Ada delapan penjaga di pintu penjara. Mereka semua adalah pejuang tertinggi. Jika kita tidak ingin membuat orang lain khawatir, kita harus membunuh mereka semua pada saat yang bersamaan. Yuan Dong membuka mulutnya dan menganalisa. Ya, itulah yang kupikirkan. Sebelumnya, hanya ada Bayi Yi dan aku, jadi kami tidak bisa membunuh delapan prajurit tertinggi dalam satu pukulan. Itu sebabnya kami tertunda begitu lama. Luo Ping juga setuju dengan pendekatan ini. Yah, Bayi Yi belum pulih dari luka-lukanya. Sekarang kita hanya tinggal bertiga. Karena sepupu Ping sudah berada di puncak alam prajurit tertinggi, maka aku serahkan padamu. Saudara Yuan Dong akan membawa tiga orang dan aku akan mengambil dua. Luo Yun Tian mulai mendistribusikan tenaga kerja. Hei, Saudara Yun Tian, kamu adalah seorang guru bela diri tingkat menengah. Mengapa kamu memberiku tiga orang? Meskipun Luo Ping dapat dengan mudah menangani tiga orang, dia mengajukan keberatan terhadap rencana distribusi. Sepupu Ping, teknik pemurnian tubuhmu seharusnya memiliki pencapaian yang kecil, bukan? Juga, teknik gerakanmu seharusnya meningkat, bukan? Luo Yun Tian memegang lengan Luo Ping dan berkata dengan emosional. Yah, Luo Ping menjawab dengan jujur. Sepertinya kekuatanmu harus dua kali lebih tinggi dari sepupumu. Orang yang cakap melakukan lebih banyak pekerjaan. Saya yakin Anda bisa mengerti. Setelah Luo Yun Tian selesai berbicara, dia menepuk undaknya dan berbalik untuk pergi. Oke, Yun Tian, lukamu belum pulih, jadi katakan saja. Tidak perlu malu, kita semua berada di pihak yang sama. Yuandong berkata jujur. Luo Yun Tian yang baru saja mengambil dua langkah hampir tersandung saat mendengar kata-kata Yuandong. Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka tidak bisa bersuara dan wajah mereka memerah. Di ruang belajar kekaisaran, tiga raja bela diri puncak mengepung raja, namun mereka tidak bisa menjatuhkannya bahkan setelah waktu yang lama. Mereka sudah marah dan serangan mereka menjadi semakin ganas. Pangeran kedua juga sangat cemas. Dia tahu bahwa semakin lama dia menunggu, semakin banyak hal buruk yang akan terjadi. Karena itu, dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan mulai menggunakan kartu truf terakhirnya. Ayah, aku menasihatimu untuk menyerah dengan patuh. Kalau tidak, para sandera di tanganku mungkin tidak bisa mempertahankan nyawa mereka. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan dua benda dari dadanya. Salah satunya adalah Leontine Batu Giok, dan yang lainnya adalah Segel Besar. Mendengar hal itu, raja ingin menegurnya lagi. Namun, saat dia melihat kedua benda itu, ekspresinya berubah drastis. Dia tertegun sejenak dan hampir ditangkap oleh ketiga ahli tersebut. Hahaha, Leontine, matahari dan bulan langit indah, ini adalah apa yang kamu berikan kepada kepala pejabat sipil, penguasa putra mahkota, bintang kebijaksanaan, Luo Mingyu. Artinya kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Adapun ini Segel, itu adalah kepala militer, general besar, legion naga, Segel penempatan pasukan Guo Xing. Saat pangeran kedua bermain dengan kedua benda itu, dia dengan keras memperkenalkannya. Namun, saat ini mereka berdua adalah tamu di tempatku. Hahaha, ada juga banyak pejabat lain bersama mereka. Saya berkata, ayah, apakah ayah benar-benar melihat kehidupan mereka seperti rumput? Pangeran kedua tertawa jahat. Bajingan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Meskipun Raja mengatakan itu, serangannya melambat. Ia berencana menyerah agar tidak membahayakan nyawa pejabatnya. Cepat, kelilingi ruang belajar ke Kaisaran. Ikuti aku masuk, sebuah suara terdengar dari luar ruang kerja. 63. Adik ke-6, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu ayah sedang menangani masalah politik? Pangeran kedua sebenarnya mulai menceramahinya dengan kata-kata lurus. Pemuda di depannya langsung memahami kebenaran masalah tersebut. Dia tertawa dan berkata, Kak kedua, aku di sini untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan di sini. Namun, tampaknya segalanya tidak berjalan baik bagimu. Adik ke-6, kamu tidak perlu khawatir. Karena kita memiliki tujuan yang sama, kita hanya bisa mengandalkan metode kita sendiri. Siapapun yang menangkapnya akan mendapatkannya. Pangeran kedua sebenarnya menggunakan Raja sebagai alat tawar-menawar. Baiklah, kalau begitu aku, kakak ke-6, akan menyinggung perasaanmu. Kalian semua, serang. Dengan perintah itu, empat orang segera keluar dari belakang Pangeran ke-6. Mereka semua juga merupakan Marsial Lord Puncak, dan jumlah mereka melebihi Pangeran kedua. Ketika mereka berempat bergabung dalam pertempuran di pihak Raja, itu langsung menjadi pertempuran tiga sisi. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa pemberontakan adalah kejahatan besar? Di pintu masuk ruang kerja, suara lain terdengar. Sesosok berdiri sendirian di sana, wajahnya penuh kesedihan dan ketidakpercayaan. Kak ke-16, kenapa kamu juga datang? Hari ini cukup ramai, karena kamu sudah datang, maka datanglah dan saksikan pertempurannya. Pangeran kedua dan pangeran ke-6 berbicara satu demi satu. Ayah tidak menganiaya kamu, mengapa kamu harus begitu memberontak? Pangeran ke-16 berjalan selangkah demi selangkah sambil menitikan air mata. Dia juga mulai bertanya. Yuan Hao, pergi, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat tinggalkan tempat ini. Raja berteriak dengan cemas. Meninggalkan. Sejak anda datang, bagaimana anda bisa pergi? Teman-teman, tangkap dia untukku. Perintah pangeran ke-6. Dia berani mencuri dariku. Kalian semua, serang bersama-sama. Kalian harus menangkapnya hidup-hidup. Pangeran kedua juga memerintahkan. Kedua belah pihak segera mulai berkelahi. Zhong Yuan Hao bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Dia hanya dengan dingin menata pangeran kedua dan pangeran ke-6. Kedua pangeran itu saling memandang, lalu menyerang pada saat yang sama, meraih ke arah Zhong Yuan Hao. Meskipun pangeran ke-6 lebih muda, kekuatannya sebanding dengan pangeran kedua. Saat keduanya bertengkar, mereka tidak saling mengalah. Setiap gerakan yang mereka lakukan ditujukan pada titik-titik vital. Tidak ada cinta persaudaraan untuk dibicarakan. Maka, adegan lucu dan aneh terjadi di ruang belajar kekaisaran. Sisi raja sedang dalam pertempuran tiga arah. Dua bawahannya sedang berkelahi di dekat pintu. Pangeran kedua dan pangeran ke-6 mengepung Zhong Yuan Hao dan berjuang keras. Zhong Yuan Hao berdiri sendirian di tempat yang sama, tidak bergerak. Di sampingnya tergeletak seorang kasim, Chi King, yang terluka parah dan tidak bisa bergerak. Bang, 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 tiga pukulan berturut-turut ditujukan pada titik vital mereka. Ketiga penjaga itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dikirim ke dunia bawah untuk meminum sup mengpo. Di sisi lain, Yuan Dong memegang pedang berharga di tangannya. Satu pedang menyegel tiga tenggorokan, tak bersuara bahkan tanpa darah. Luo Yun Tian, sebaliknya, memegang pisau tajam di masing-masing tangannya. Dari belakang kedua penjaga itu, dia melakukan pembunuhan ganda. Setelah berurusan dengan para penjaga, Luo Ping dan tiga lainnya berkumpul. Mereka siap masuk dan menyelamatkan para tahanan. Ketika mereka melihat kunci besar di pintu besi, mereka tercengang. Tidak mungkin, sel penjara yang rusak sebenarnya terbuat dari 100 baja temper untuk dijadikan kunci. Kata Luo Yun Tian. Apa yang kita lakukan sekarang? Tidak bisakah kita masuk sel penjara? Bayi bertanya tanpa daya. Luo Ping dan yang lainnya juga tidak tahu. Namun, ketika Luo Ping melihat ke pintu sel penjara, matanya berbinar. Kami tidak bisa berpikir terlalu banyak. Kami hanya bisa membuka paksa pintu. Setelah mengatakan itu, dia mulai melakukan pemanasan. Menekan tangan, menekan kaki, memutar pinggang, melakukan split. Sepupu Ping, kataku, apakah kamu sudah selesai? Karena kamu ingin membuka pintu, cepatlah. Jika tidak, kamu akan sengsara jika ketahuan. Luo Yun Tian tidak tahan lagi dan mulai mendesaknya. He he, aku sudah selesai, aku sudah selesai. Luo Ping tersenyum canggung. Ia mulai berkonsentrasi dan mempersiapkan kekuatannya. Memegang kedua sisi pintu dengan kedua tangan, Luo Ping menegakkan pinggangnya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di lengannya. Yang paling. Dia merobek separuh pintu dari dinding dan menyandarkannya ke separuh lainnya. Kemudian, mereka berempat bergegas masuk ke dalam sel. Sepupu Yun San. Paman. Chun Yan. Kempatnya berlari ke arah anggota keluarga mereka dan bersiap menyelamatkan mereka. Orang-orang di sel penjara juga mendengar seseorang masuk dan melihat ke atas. Sepupu Yun Fei, Sepupu Ping, itu kamu. Mengapa kamu di sini? Apakah anda di sini untuk menyelamatkan kami? Ah, Sepupu Ping, kamu akhirnya datang. Siu-siu tidak ingin tinggal di penjara lagi. Cepat selamatkan kami. Semua orang terkejut dan gembira. Kunci sel penjara terbuat dari bahan biasa. Luo Ping mematahkannya dengan satu pukulan. Jika bukan karena kekuatan internal Luo Yun Jue dan yang lainnya disegel, mereka tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Setelah semua orang di penjara dibebaskan, semua orang mulai pergi. Mereka berencana untuk melarikan diri dari ibu kota langit terlebih dahulu dan kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua orang pergi satu demi satu. Mereka semua berterima kasih kepada Luo Ping dan yang lainnya. Luo Ping dan yang lainnya adalah orang terakhir yang pergi. Ketika mereka baru saja berjalan ke pintu samping, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Semua orang melihat dengan cermat dan benar-benar tercengang. Mereka melihat Zhong Yuan Hao dan seorang pria parubaya berjubah emas diantar ke pintu samping oleh beberapa orang. Ada banyak sekali orang yang mengikuti di belakang mereka. Pangeran kedua dan pangeran keenam lah yang mengawal Raja dan Zhong Yuan Hao keluar dari ibu kota langit. Ternyata dalam pertarungan tersebut, pangeran keenam tidak mampu unggul dan mulai mengancam mereka. Ayah, menurutku sebaiknya ayah tidak melawan. Aku sudah bertemu dengan utusan khusus bangsa bangga besar. Mereka akan mendukungku sepenuhnya. Kakak kedua, modal apa yang kamu miliki untuk bertarung denganku sekarang? Raja dan pangeran kedua tidak percaya. Pangeran kedua menyerang dengan ganas dan tiba-tiba berhenti. Kakak keenam, berhentilah sekarang. Apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Jika tidak ada dukungan dari bangsa bangga besar, bagaimana saya berani memulai pertarungan? Pangeran keenam bangga. Berengsek, bangsa bangga besar benar-benar tercelah. Saya juga telah bertemu dengan utusan khusus mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mendukung penuh saya untuk naik tahta. Itu semua tidak masuk akal. Pangeran kedua berkata dengan marah. Mendengar ini, pangeran keenam pun ikut bingung. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan santai, kakak kedua, apakah yang kamu katakan itu benar? Omong kosong, hal sebesar itu, apa aku perlu berbohong padamu? Jangan khawatir tentang hal itu. Kami akan menangkap ayah dan kakak keenam belas dan mengawal mereka ke perbatasan kedua negara. Kami akan mempertanyakan bangsa bangga besar dan melihat apa yang mereka katakan. Pangeran kedua menjadi tenang dan berkata perlahan. Tetapi, pangeran keenam mulai ragu-ragu. Tidak ada tapi. Karena kita sudah melakukannya, tidak ada jalan kembali. Jika bangsa bangga besar tidak bisa diandalkan, kita hanya bisa mengalahkan mereka terlebih dahulu dan kemudian menyelesaikan perselisihan di antara kita bersaudara. Namun, ayah dan kakak keenam belas harus mengikuti kita. Mereka tidak hanya menjadi alat tawar-menawar tetapi juga jimat yang menyelamatkan jiwa. Analisis pangeran kedua bukan tanpa alasan. Pangeran keenam hanya setuju. Jadi, kedua belah pihak bekerja sama dan dengan cepat menangkap Raja dan Song Yuan Hao. Mereka bersiap untuk mengawal mereka ke perbatasan. Saudara Song, Anda juga ditangkap. Siapa mereka? Luoping melihat Song Yuan Hao ditangkap dan mengira dia menghadapi situasi yang sama seperti peserta lainnya. Itu kamu. Mengapa kamu di sini? Pergi. Setelah Song Yuan Hao tercengang, dia mulai memberi isyarat dengan matanya untuk pergi. Kamu ingin pergi? Sudah terlambat. Tangkap semuanya. Perintah pangeran kedua, Luoping dan yang lainnya dikepung. Menghadapi tujuh puncak Marsial Lord, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa ditangkap dan digiring ke perbatasan tanpa daya. Di jalan, Luoping dan yang lainnya mengetahui identitas Raja dan Song Yuan Hao. Mereka semua memberi hormat. Raja juga mengetahui apa yang terjadi pada Luoping dan peserta lainnya. Dia sangat marah dan bersumpah akan menghukum dalangnya sesuai hukum. Tetapi memikirkan situasi mereka saat ini, hati semua orang terasa berat dan mereka hanya bisa tetap berada di dalam gerbong tanpa berkata apa-apa. Lima hari kemudian, Luoping dan yang lainnya diantar ke Kabupaten Kusui. Letaknya di perbatasan, dalam yurisdiksi Provinsi Mi. Gubernur Provinsi Mi, Pang Hui, datang sangat awal untuk menyambut Pangeran Kedua. Luoping menemukan Zhang Fugui dan dua orang lainnya di belakang Pang Hui. Dia terkejut. Namun, dia tidak peduli. Dia memasang wajah dan tidak lagi memandang mereka. Zhang Fugui dan putranya juga sangat marah. Mereka ingin segera membunuhnya dan mencabik-cabiknya menjadi 10 ribu keping untuk membalas kematian putra mereka dan menghilangkan kebencian di hati mereka. Di depan jutaan tentara negara bangga besar, sudah ada seorang lelaki tua yang sehat dan sehat sedang duduk. Dia sedang membaca buku, menyeruput teh, dan merasa sangat puas. Ketika Pangeran Kedua melihat orang itu, dia mulai bertanya. Raja Aosen, apa maksudnya ini? Anda membuat kesepakatan dengan saya dan saudara ke-6 saya pada saat yang sama. Anda sebaiknya memberi saya penjelasan yang memuaskan. Hahaha, penjelasannya. Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya. Biarkan Zhong Lai berbicara denganku. Raja Bangsa Bangga Besar berkata dengan nada menghina. Kamu, Pangeran Kedua baru saja hendak berbicara ketika dia diselah. Aosen, apa yang kamu rencanakan? Katakan saja, dengan kecerdasanmu, kamu tidak akan melanggar perjanjian enam negara tanpa alasan. Raja Bangsa Feng Yuan berkata dengan dingin. Bagus, aku suka temperamenmu yang terus terang dan terus terang. Karena itu masalahnya, saya akan mengatakannya secara langsung. Dua tahun lalu, mata-mataku menemukan sebuah gua bawah tanah di negaramu. Setelah menyelidikinya, mereka menemukan bahwa itu mungkin tempat di mana harta karun dikuburkan. Oleh karena itu, mereka mulai menggalinya secara diam-diam. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya menggalinya. Kemudian, orang-orang itu masuk untuk mencari harta karun. Namun, mereka tidak kembali dan tidak ada kabar tentang mereka. Kemudian, negara saya secara diam-diam mengirimkan beberapa kelompok orang, tetapi tidak ada kabar tentang mereka. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain mengirim sekelompok besar orang pada saat yang bersamaan. Aosen mengatakan alasannya dalam satu tarikan napas. Zhonglai, Luoping dan yang lainnya terkejut. Harta karun negaranya telah ditemukan oleh mata-mata dari negara lain dan telah digali secara diam-diam. Yang lebih menyedihkan lagi adalah pihak lain telah mengirimkan beberapa orang. Jika bukan karena kecelakaan yang tidak terduga, dia takut semua harta karun itu akan diambil. Jadi, tujuanmu adalah harta karun itu. Kamu diam-diam berkolusi dengan kedua putraku. Di satu sisi, kamu ingin mereka membantumu secara diam-diam sehingga mata-matamu bisa melakukan sesuatu dengan lebih mudah. Di sisi lain, kamu ingin menyihir mereka dan menahan saya sandera. Anda ingin menyesatkan orang-orang saya dengan berpikir bahwa ada perselisihan internal. Apakah saya benar? Raja Zhonglai dengan tenang menganalisis. 64. Wajah Pangeran Kedua dan Pangeran Kenam pucat dan mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Mereka mengira semuanya sempurna, namun pada akhirnya, mereka hanyalah bidak catur orang lain dan dipermainkan. Itu berarti Mingyu, Guo Xing dan yang lainnya seharusnya berada di bawah kendalimu, kan? Zhonglai bertanya lagi. Benar, sayangnya, para kultifator muda itu telah dibebaskan. Tapi tidak apa-apa, para pejabat itu cukup untuk mengendalikanmu. Saya hanya perlu mengirim 30 ribu pasukan ke tanah harta karun dan dengan aman mengeluarkan harta itu. Jika saatnya tiba, saya akan melepaskannya. Zhonglai, bagaimana menurutmu? Raja Aosen memberikan syaratnya. Setelah mendengar itu, Raja Zhonglai tidak langsung menjawab. Dia mulai berpikir, Raja Aosen tidak mendesaknya dan dia hanya menikmati aroma tehnya. Setelah beberapa saat, Raja Zhonglai berbicara, saya adalah orang yang ditangkap saat ini. Saya khawatir, saya tidak dapat mengambil keputusan, bukan? Setelah mendengar itu, Raja Aosen mengungkapkan ekspresi senyuman namun bukan senyuman. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kalau begitu, aku akan membantumu mengurus urusan keluargamu. Setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada orang-orang di belakang Raja Zhonglai. Seketika, dua dari tujuh puncak Raja Beladiri yang dibawa oleh Pangeran Kedua dan Pangeran Kenam menundukkan kedua pangeran itu dengan satu serangan dan bahkan ada orang yang mengikat mereka. Kamu berani menyinggung atasanmu. Apakah kamu tidak takut dieksekusi? Pangeran Kenam meraung dengan enggan. Pangeran Kedua menghela nafas panjang. Kakak Kenam, apa kamu tidak mengerti? Mereka adalah mata-mata dari negara Gritao. Mengapa mereka takut pada kita? Suaranya dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan, kesepian, dan kengganan yang tak ada habisnya. Masih Pangeran Kedua yang melihat semuanya dengan jelas. Saat mereka mengepungku, aku sudah curiga. Meskipun ketujuh dari mereka dibagi menjadi dua kelompok, mereka tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan saat menyerang. Terlebih lagi, mereka sepertinya melakukannya. Memiliki semacam pemahaman diam-diam. Dan dari apa yang Aoshen katakan tadi, Mingyu, Guo Xing dan orang lain yang kamu tangkap sudah berada di bawah kendalinya. Aku tidak lagi curiga dan aku sangat yakin ketujuh orang itu dikirim olehnya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena dibutakan oleh keserakahan dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Raja Zhonglai memandang kedua putranya dan berkata dengan kelelahan. Ayah, aku tahu kesalahanku. Aku hanya meminta kematian untuk menebus dosa-dosaku. Kata Pangeran Kedua dengan menyesal. Pangeran Kenam juga berdiri di sana tanpa mengangkat kepalanya. Mari kita bicarakan hal ini setelah masalah ini selesai, kata Raja Zhonglai. Ketika Kaisar Aoshen melihat percakapan itu selesai, dia dengan gembira bertepuk tangan. Raja Zhonglai memang luar biasa, mampu menyimpulkan secara akurat dari detail sekecil itu, saya sungguh terkesan. Tapi, anak-anakmu benarkah? Dia berpura-pura menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, huh, ini sungguh mengecewakan. Aku benci besi karena tidak bisa menjadi baja. Omong kosong, jika Anda memiliki kemampuan, lepaskan kami, Perdana Menteri Luo dan Jenderal Guo, dan bertarunglah secara adil dengan kami. Zhong Yuanhao berkata dengan marah. Kemudian dia menoleh ke arah Zhonglai dan berkata, Ayah, jika mereka berani memulai perang, saya bersedia memimpin pasukan. Mendengar ini, Kaisar Zhonglai menganggup puas. Aoshen juga mengangkat alisnya dan tertawa. Nak, meskipun kamu berbicara tanpa berpikir dan menyombongkan diri tanpa malu-malu, keberanianmu patut terpuji. Kamu memiliki sikap Kaisar Zhonglai. Aku sangat menghargaimu, hahaha. Terima kasih atas pujian Anda, Kaisar Aoshen. Mari kita bicarakan apa yang terjadi sebelumnya, kata Kaisar Zhonglai. Bicara, bukankah aku sudah menyatakan kondisiku? Yang perlu Anda lakukan hanyalah setuju. Ekspresi Raja Aoshen berubah saat dia berbicara. Kaisar Zhonglai tersenyum dan berkata dengan tenang, tidak peduli apapun, harta karun itu ditemukan di wilayah negara kami. Jika itu diambil oleh negara Anda, bagaimana kami bisa berdiri di antara enam negara? Ditambah lagi, negara Anda mengerahkan jutaan tentara ke perbatasan. Bagaimana empat negara lainnya tidak curiga? Saya yakin empat negara lainnya telah mengirimkan banyak mata-mata. Jika berita tentang harta karun itu bocor, saya yakin empat negara lainnya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Kaisar Zhonglai tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa bertaruh. Ia yakin dengan kecerdasan Aoshen, ia akan mampu memahami apa yang dipertaruhkan. Benar saja, setelah beberapa saat, Kaisar Aoshen berbicara. Apa yang ingin Anda bicarakan? Mendengar hal tersebut, Kaisar Zhonglai akhirnya bisa bersantai. Sederhana sekali, kedua negara kita akan mengirimkan 3.000 pasukan ke dalam harta karun itu. Berapa banyak yang bisa kamu ambil terserah surga? Bagaimana menurutmu, Kaisar Aoshen? Huff, kamu sebenarnya ingin menuai tanpa menabur. Tahukah kamu kalau mata-mata kita menghabiskan 2 tahun penuh untuk menggali sebelum mereka bisa menggalinya? Sekarang Anda ingin membiarkan surga memutuskan hanya dengan satu kalimat. Apa bedanya jika kita membaginya dengan damai? Jangan lupa, saya sedang memegang nyawa puluhan pejabat negara Anda di tangan saya. Kaisar Aoshen mulai mengancam pada akhirnya. Aoshen, kamu telah mengerahkan begitu banyak orang untuk mendapatkan harta karun itu. Mengapa kamu harus bertarung sampai mati dengan negaraku? Jika negara saya berperang sampai mati, saya khawatir negara Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Ditambah lagi, jika keadaan menjadi tidak terkendali, 4 negara lainnya akan tidak senang dengan negara Anda yang mengambil harta karun tersebut. Jika Anda mengisolasi negara Anda, saya khawatir akan terjadi infasi lagi. Negara Anda mungkin tidak dapat bertahan. Saya harap Kaisar Aoshen akan mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Tuan negara Zonglai berkata dengan santai, seolah-olah dia sedang memegang kendali pihak lain. Kamu berani mengancamku, Kaisar Aoshen berkata dengan marah. Sama denganmu, Kaisar Zonglai membalas. Baiklah, aku berjanji padamu. Kumpulkan 3.000 pasukan sesegera mungkin. Kaisar Aoshen akhirnya berkompromi. He he terima kasih. Kaisar Zonglai berkata dan mulai berpikir untuk mengerahkan pasukan. Pang Hui, apakah kamu masih bisa membuatku percaya padamu? Kaisar Zonglai memandang gubernur provinsi Mi yang linglung dan sedang memikirkan banyak hal. Pang Hui sedang memikirkan rencana masa depannya dan bagaimana menyelamatkan hidupnya sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar pertanyaan Kaisar dan terkejut. Kaisar, aku bersedia melewati api dan air untukmu. Aku bersedia mengorbankan hidupku untukmu. Kemudian, dia tiba-tiba berlutut dan bersujud, terlihat sangat setia. Itu bagus. Segera kirim pesan ke markis dari Kabupaten Nandan, Luo Hao Yu, dan minta dia mengirim beberapa pasukan. Cepatlah, mereka ada di sebelah. Perintah Kaisar Zonglai. Ya, ya, ya. Saya akan segera melakukannya. Kemudian, dia dengan bersemangat berlari untuk menyampaikan pesan tersebut. Ayah, aku punya permintaan. Aku harap ayah menyetujuinya. Kata Zong Yuanhao. Katakan, jawab Kaisar Zonglai. Ayah, aku ingin pergi ke negeri harta karun bersamamu. Pertama, aku bisa mengawasi pasukan dan kedua, aku bisa mencegah bangsa ao besar berkomplot melawanku. Kata Zong Yuanhao tanpa ragu-ragu. Kaisar Zonglai tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, kamu boleh pergi, tapi kamu harus mengirim seseorang untuk melindungimu dan memastikan keselamatanmu. Kaisar, kami bersedia mengikuti pangeran ke-16 ke tanah harta karun. Kami bersumpah untuk melindungi pangeran ke-16 dengan nyawa kami. Luo Yunjue dan yang lainnya berkata. Kalian, Kaisar Zonglai terkejut. Ya, Kaisar, meskipun kekuatan kita terbatas dan kita tidak bisa melawan ahli yang kuat, kita bisa melindungi pangeran ke-16. Luo Yunjue berkata lagi. Ayah, aku percaya pada mereka. Biarkan mereka pergi bersama kita. Kata Zong Yuanhao. Kaisar Zonglai berpikir sejenak dan berkata, baiklah kalau begitu. Begitu pasukan tiba, kalian bisa pergi bersama mereka. Terima kasih ayah. Terima kasih, Kaisar. Zong Yuanhao, Luo Ping dan yang lainnya berterima kasih padanya. Pada sore hari ketiga, Luo Mingzhen memimpin 300 ribu tentara dan tiba di prefektur Kusui. Putra ke-6 markis dari prefektur Nandan, Luo Mingzhen, memberi salam kepada Kaisar. Luo Mingzhen membungku hormat, tampak lelah bepergian. Bangun, orang-orang di keluarga Luo memang luar biasa. Mingyu tidak hanya bijak dan banyak akal, tapi kalian juga berani dan cerdas. Terima kasih, Kaisar. Mingzhen dan yang lainnya pasti akan mengabdi pada negara dengan nyawa mereka. Mem, kalian pasti lelah karena perjalanan. Istirahatlah dulu sebelum kita membicarakan hal lain. Kata Kaisar Zong Lai. Saya tidak lelah. Saat ayah saya menerima surat dari Gubernur Pang, dia tahu bahwa Anda terjebak di sini. Dia segera mengirim saya untuk memimpin pasukan ke sini, berharap Anda baik-baik saja. Sekarang, saya lega. Luo Mingzhen berkata dari lubuk hatinya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kesetiaanmu? Kamu harusnya mengetahui situasi umum di sini. Mengenai spesifiknya, aku akan membiarkan juniormu memberitahumu. Zong Lai menunjuk ke arah Luo Ping dan yang lainnya. Luo Mingzhen memperhatikan mereka begitu dia tiba. Namun, karena Kaisar ada di sini, dia hanya bisa menutup mata terhadap mereka. Luo Ping dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Terima kasih, Kaisar. Luo Mingzhen berkata dan berjalan ke arah Luo Ping dan yang lainnya. Ayah. Paman Kenam. Paman Kenam. Semua orang berbicara. Setelah memberi salam, Luo Yunjue dan yang lainnya menceritakan keseluruhan cerita kepada Luo Mingzhen secara mendetail. Dia terkejut. Paman Kenam, inilah yang terjadi. Sekarang, kita hanya perlu menunggu kedua belah pihak mengatur pasukan. Lalu, kita bisa pergi ke negeri harta karun. Kata Luo Yunjue. Menurut ini, tanah harta karun seharusnya sangat berbahaya. Kalau tidak, beberapa kelompok orang tidak akan menghilang tanpa alasan. Kalian harus sangat berhati-hati. Luo Mingzhen tahu bahwa Kaisar telah menyetujuinya, jadi dia hanya bisa mengingatkan mereka. Luo Ping dan yang lainnya menganggupkan kepala. Setelah Luo Mingzhen tiba dengan tentara, situasinya sepenuhnya stabil. Pangeran kedua dan pangeran keenam ditahan dan menunggu hukuman. Pang Hui, Zhang Fugui dan putranya juga ditangkap dan menunggu hukuman. Adapun tujuh puncak Marsial Lord dari negara bangga besar, mereka dengan angkuh kembali ke negara mereka. Keesokan paginya, kedua negara mengirimkan 3.000 tentara dan mulai berangkat ke tanah harta karun. Selain itu, kedua negara mengirimkan beberapa perwira militer berpangkat tinggi untuk mengikuti mereka. Pihak negeri Feng Yuan dipimpin oleh Song Yuan Hao. Selain Luo Ping dan yang lainnya, ada juga tiga jenderal bela diri. Sedangkan dari pihak Great Prod Nation, pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ekspresinya arogan, dan kepalanya terangkat tinggi. Dia memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Para pengawal yang mengikutinya semuanya berpangkat jenderal bela diri. Kekuatan kedua kubu bisa dikatakan setara. Jika terjadi konflik, akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. 65. Zhong Lai tidak menanyakan lokasi harta karun itu karena dia tahu Ao Sen tidak akan memberitahunya. Zhong Yuan Hao dan yang lainnya hanya bisa mengikuti tentara. Selama mereka bisa mencapai tujuan, tidak masalah jika mereka mengetahuinya sebelumnya. Di dalam pasukan negara Ao Besar, ada seorang prajurit bertubuh ramping dan bermata juling. Dia berkuda di samping pemuda arogan dan memberikan arahan. Chou Si, aku bertanya padamu, berapa lama lagi kita sampai? Ah, berapa lama lagi kita sampai? Pemuda arogan itu hampir meraung, menakuti prajurit yang memimpin jalan, Chou Si, hingga gemetar. Melapor ke Yang Mulia ke-14, segera, kita akan tiba dalam dua hari. Jawab Chou Si sambil menyeka keringatnya. Yang ke-14 meneguk air dan tiba-tiba menyemprotkannya ke seluruh wajahnya. Katakan itu lagi, dua hari, kami sudah berjalan selama empat hari, tapi kami belum melihat bayangan apapun. Bocah, apakah kamu telah disuap oleh negara asal angin? Apakah Anda sengaja memimpin pangeran ini berputar-putar? Ah! Wajah Chou Si disiram air dan dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Siapa yang meminta tugas ini berada di pundaknya? Ketika dia memikirkan prajurit lain yang memandangnya dengan simpati, kasihan, atau bahkan ejekan, dia ingin bunuh diri. Tapi itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak bisa melakukan itu. Semua orang tahu bahwa Yang ke-14 itu kejam dan tanpa ampun. Dia masih muda tapi dia telah membunuh banyak orang. Semua orang di Istana Kekaisaran mewaspadai dia dan menjaga jarak darinya. Chou Si tahu bahwa meskipun dia bunuh diri, Yang Mulia ke-14 tidak akan membiarkan tubuhnya pergi. Dia tidak akan membiarkan keluarganya pergi. Ada banyak sekali contoh di masa lalu. Melihat Yang ke-14 marah, Chou Si hanya bisa gigit jari dan menunjukkan senyuman tersanjung. Membalas Yang Mulia ke-14, bawahan ini dapat bersumpah bahwa saya setia dan mengabdi kepada Kaisar dan Bangsa Ao Agung. Saya akan melakukan yang terbaik sampai saya mati. Saya telah mengagumi Yang ke-14 sejak lama. Saya tidak berani melakukan apapun untuk mengkhianati Bangsa Gritao. Saya jamin dalam dua hari, kita akan sampai di lokasi harta karun. Mendengar ini, Wajah Yang Mulia ke-14 sedikit melembut, tapi dia masih sedikit marah. Sebaiknya kamu berdoa agar apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, kamu harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Gidi. Chou Si memperhatikan Pangeran ke-14 mulai melaju kencang. Seolah-olah dia telah diampuni, dia berteriak, Terima kasih atas pengertianmu, Pangeran ke-14. Bawahan ini sangat berterima kasih. Para prajurit di sekitarnya menunjuk dan bergosip seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Luo Ping dan yang lainnya belum lama berada di jalan sebelum mereka mengetahui identitas pemuda sombong itu. Tanpa diduga, dia juga seorang Pangeran. Tampaknya Bangsa Gritao juga sangat mementingkan harta karun itu. Sepanjang jalan, Luo Ping dan yang lainnya telah sepenuhnya memahami karakter pemuda sombong itu melalui tindakannya. Sekarang setelah situasi seperti itu terjadi, mereka tidak menganggapnya aneh. Kakak Zhong, sekarang kita berada di dalam perbatasan Provinsi Xin, kita tidak akan bisa meninggalkan Provinsi Xin dalam dua hari. Menurutku harta karun itu kemungkinan besar ada di Provinsi Xin. Luo Ping berkata sambil mengikuti di belakang Zhong Yuan Hao. Saudara Ping benar, tidak ada keraguan bahwa harta karun itu ada di Provinsi Xin. Saya hanya tidak tahu di daerah mana harta itu berada. Zhong Yuan Hao memandangi jalan kuno yang panjang di kejauhan sambil berpikir. Siapa yang peduli? Kita akan tahu kapan kita sampai di sana. Kakak Zhong, kamu tidak perlu khawatir. Dengan kita di sini, para bajingan dari negara Gritao itu tidak akan berani bertindak sembarangan. Chen Da tidak takut mempermasalahkannya. Benar saja, dia menarik tatapan bermusuhan dari pihak lain. Saudara Chen Da, tentu saja aku percaya padamu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku. Namun, Anda juga harus melindungi diri Anda sendiri. Saya tidak ingin sesuatu terjadi pada siapapun. Kata-kata dan tindakan Zhong Yuan Hao benar-benar kebalikan dari pemuda sombong itu. Bagaimana mungkin mereka tidak diyakinkan olehnya? Dua hari kemudian, kedua pasukan memasuki, Kabupaten Xing Lin, di Provinsi Xin. Saat ini, mereka berada di timur laut, Kabupaten Xing Lin. Jurang bersilangan, gunung-gunung membentang, dan bebatuan aneh ada di mana-mana. Setelah Zhong Yuan Hao menyatakan identitasnya dan memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur, Markis dari Kabupaten Xing Lin hanya bisa dengan patuh membiarkan mereka pergi. Namun, dia segera melaporkan hal ini kepada Gubernur Provinsi Xin. Chou Si. Pangeran ke-14 berteriak lagi. Apakah harta karunnya ada di sini? Ini jelas merupakan tempat yang sepi. Apakah kamu salah mengingatnya? Pangeran ke-14, meskipun aku memakan hati beruang dan empedu macan tutul, aku tidak akan berani salah mengingatnya. Kita akan mencapainya setelah 10 mil lagi. Chou Si dengan cepat menjelaskan. Bagus, maju dengan kecepatan penuh. Kita harus mencapainya sebelum tengah hari. Hah. Pangeran ke-14 memimpin dan prajurit lainnya segera mengikuti. Pemandangan di depannya perlahan menjadi jelas. Sebuah bukit dengan ketinggian kurang dari 10 meter mulai terlihat. Dikelilingi pasir kuning dan tumpukan puing. Hanya bukit yang ada di sana sendirian. Di tengah bukit terdapat pintu masuk gua aneh yang tingginya 3-4 meter dan lebar 10 meter. Sepertinya itu digali oleh manusia. Bagian dalam gua itu gelap gulita. Sesekali terdengar desiran angin dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Pangeran ke-14, ini tempatnya. Sebelumnya, saya telah menggali di sini bersama saudara-saudara saya selama beberapa bulan. Tidak ada kabar dari kelompok yang berjumlah beberapa ratus orang itu. Begitu pula dengan kelompok yang lain. Kali ini, Chou Si tidak membiarkan pangeran ke-14 berbicara dan berinisiatif untuk memperkenalkan gua tersebut. Mungkin ada jebakan atau semacamnya. Lagipula, mustahil tidak ada tindakan perlindungan terhadap harta karun yang terpendam. Pangeran ke-14 menebak. Yang mulia ke-14, Anda bijaksana dan bijaksana. Anda dapat menebak dengan benar. Setelah kehilangan beberapa kelompok orang, kami mengundang seorang ahli Feng Shui dari negara kami untuk menyelidikinya secara pribadi. Dia juga mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya dengan jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Sulit menemukan harta karun sebelum waktunya tepat. Chou Si tidak lupa memuji pangeran ke-14. Hei, kalau kamu takut, jangan masuk. Kami akan masuk sendiri. Siapa tahu, mungkin beberapa kelompok orang pertama saling membunuh karena tidak bisa membagi hasil jarahan secara merata. Ini tidak seseram yang Anda bayangkan. Luo Ping mencibir. Saudara Ping benar, hanya orang pengecut yang takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Mereka tidak berani masuk. Ayo masuk dulu. Kata Zhong Yuanhao sambil turun dan bersiap memasuki gua. Luo Ping dan yang lainnya mengikuti. Omong kosong, siapa yang takut? Saya sudah dewasa dan saya tidak tahu bagaimana menulis kata, takut. Kalian ikuti saya. Jangan biarkan orang lain mendahului Anda. Pemuda sombong itu sudah turun. Saat ini, dia memerintahkan petugas di belakangnya dan buru-buru masuk dengan membawa obor. Chou Si dan belasan pengawalnya tidak mau ketinggalan dan diikuti dengan cermat. Ketika semuanya menghilang di pintu masuk gua, Zhong Yuanhao dan yang lainnya tersenyum dan mengikuti. Karena tempat ini sangat berbahaya, tentu saja mereka harus membiarkan pihak lain memimpin dan menjelajah. Percakapan sebelumnya antara Luo Ping dan yang lainnya hanyalah sebuah provokasi untuk membuat pihak lain bergegas masuk ke dalam gua tanpa ragu-ragu. Luo Ping dan kelompoknya masuk ke dalam gua dengan bantuan cahaya lemah dari obor. Tanahnya penuh dengan bebatuan, dan setiap langkah yang mereka ambil, mereka akan menginjak bebatuan tersebut atau menendang bebatuan tersebut, sehingga menimbulkan suara, Dong Dong Dong. Untungnya, para prajurit kerajaan bangga besar telah memasang pelat lampu di dinding gua. Setelah pemuda arogan dan yang lainnya menerangi sekeliling, gua menjadi sangat jelas. Meski pintu masuk guanya kecil, ruang di dalamnya sungguh menakjubkan. Luo Ping dan yang lainnya sekarang berada tiga atau empat ratus kaki jauhnya dari pintu masuk gua. Mereka dapat dengan jelas melihat pemuda arogan dan yang lainnya tidak jauh di depan mereka. Dinding di kedua sisi gua digali dengan rapi dan lebarnya setidaknya seratus kaki. Berjalan di gua yang begitu luas dan kosong, semua orang merasa sangat kecil sehingga bisa ditelan kapan saja. Tidak jauh di belakang Luo Ping dan yang lainnya, tiga ribu pasukan dari kedua sisi mulai memasuki gua. Karena pangeran dari kedua belah pihak telah memerintahkan agar konflik tidak diperbolehkan sebelum harta karun itu ditemukan, mereka tidak bertengkar. Adapun urutan masuknya, hanya mereka yang bisa mendiskusikannya. Di dalam gua, di dalam gua yang tidak diketahui, ada cahaya hijau redup yang menerangi bagian dalam gua. Gua itu radiusnya sekitar 20 kaki, dan hanya ada satu jalan keluar di sekitarnya. Tampaknya terhubung dengan gua lain. Jalan keluar juga kabur dan tidak terlihat jelas. Dinding batu di sekitar gua ditutupi lumut dan tanaman merambat. Terhadap lampu hijau, tampak penuh vitalitas dan hijau. Di tengah gua ada platform tinggi. Bentuknya persegi dan tampak seperti tempat tidur. Di atas platform tinggi, ada manik hijau seukuran telur. Itu mengambang di udara, dan lampu hijau di dalam gua terpancar olehnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada retakan pada permukaan manik hijau tersebut. Meskipun kecil, namun terasa aneh pada permukaan manik yang begitu halus. Tiba-tiba, manik hijau itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, lampu hijau menghilang, dan sebuah wajah muncul di permukaan manik. Ia memiliki fitur wajah yang lengkap dan ekspresi yang bermartabat. Itu sangat aneh. Menatap kekejauhan, wajah di manik itu berkata pada dirinya sendiri, ada orang yang masuk lagi. Aku ingin tahu apakah ada orang yang aku butuhkan kali ini. Sebaiknya tidak seperti beberapa kali terakhir, di mana orang-orang yang masuk semuanya serakah, terobsesi dengan keindahan, dan rakus akan kemuliaan. Suara itu berakhir di sini, dan wajah di permukaan manik hijau itu menghilang. Semuanya kembali ke keadaan semula. Saat ini, Luo Ping dan yang lainnya sedang berdiri di samping pemuda sombong itu. Kedua belah pihak tercengang ketika mereka melihat ke depan. Semua orang terkejut. Setelah berjalan hampir 200 kaki, mereka akhirnya sampai di tengah gua. Namun, yang muncul di depan mereka adalah gua yang tak terhitung jumlahnya. Gua-gua itu sangat kecil, dan hanya diperbolehkan satu orang untuk melewatinya. Mereka seperti sarang lebah, tersusun rapat di depan tembok gunung dan di kedua sisinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga meskipun kedua pasukan masing-masing memiliki gua, itu tidak akan menjadi masalah. Setelah menonton beberapa saat, kerumunan itu perlahan sadar kembali. Pak Menteri Jelek, ini hasil penggalianmu. Saya tidak tahu bahwa Anda memiliki selera seni. Pangeran ke-14 berkata sambil tersenyum tipis. Tidak diketahui apakah dia memuji atau mengejek. Menteri Jelek itu juga bingung. Pangeran ke-14, bawahan ini tidak ada di sini selama penggalian tahap terakhir, jadi saya tidak tahu apa yang Anda gali. Namun, seperti yang yang mulia katakan, ini sangat artistik. Artis, pantatku, Anda tidak tahu bahwa saya menderita tripopobia. Katakan padaku, apakah kamu ingin membunuhku? Bukan begitu. 66. Saya katakan, 4 adalah 4, 10 adalah 10, dan 14 adalah 14. Yang mulia, Anda lah yang sakit, mengapa Anda menyalahkan orang lain? Jika Anda punya nyali, masuk dan lihatlah. Cenda tidak tahan lagi dan mulai memprovokasi dia lagi. Huff, bocah nakal, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat aku akan menanganimu. Yang ke-14 meninggalkan ancaman dan mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menyilangkan tangan dan mulai berpikir. Cenda merasa bosan dan tidak mengatakan apapun lagi. Haruskah kita masuk dan melihatnya sekarang? Selain gua-gua ini, tidak ada jalan lain. Sepertinya harta karun ada di balik gua-gua ini. Zhong Yuanhao mulai menanyakan pendapat semua orang. Meski seorang pangeran, ia tak mau bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia mengumpulkan pendapat semua orang. Menurut saya, gua-gua ini sepertinya tidak digali. Gua-gua itu berdekatan sekali, bagaimana mungkin tidak runtuh. Namun kini, tidak ada satupun gua yang runtuh. Pasti ada sesuatu yang salah. Luo Yunjue melihat pemandangan di depannya dan mengungkapkan pendapatnya. Juga, meski ada banyak gua, tapi tidak bisa meluas sepenuhnya. Harus ada titik fokus di sisi lain. Mungkin itu ruang besar seperti milik kita, dan harta karunnya ada di sana. Luo Ping menambahkan. Tapi ada banyak sekali gua di sini. Apakah semuanya akan berbahaya? Haruskah kita berpisah atau masuk bersama? Bagaimanapun, Chen Siu-siu adalah seorang gadis dan masih sedikit takut. Dia tidak ingin masuk sendirian. Menurutku, kamu bisa menentukan pilihanmu sendiri. Kalau tidak mau masuk sendiri, kamu bisa masuk bersama. Bagaimana menurutmu? Zhong Yuanhao memikirkannya dan merasa itu masuk akal, jadi dia tidak memaksa mereka. Baiklah kalau begitu, ayo masuk sekarang. Usai berdiskusi, semua orang bersiap untuk berpencar dan memeriksa gua. Saat ini, pemuda sombong itu tiba-tiba tertawa. Hahaha, yang mulia sudah memikirkannya dengan matang. Harta karun itu pasti disembunyikan di balik gua-gua ini. Kalian masuk satu per satu. Cek. Semua orang mengira dia telah memikirkan sesuatu yang penting, tetapi ternyata dia lambat. Sepupu Ping, kamu harus memelukku erat-erat. Terlalu menakutkan di sini. Berjalan di salah satu terowongan, Chen Xiu Xiu memegang erat tangan Luo Ping dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskannya. Luo Ping menjawab dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita belum mencapai akhir? Seberapa jauh jaraknya? Setelah berjalan setengah jam, Chen Xiu Xiu masih belum melihat pintu keluar. Seharusnya segera, ayo tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, cahaya akhirnya muncul di depan mereka, dan pandangan mereka melebar. Luo Ping keluar dari terowongan, dan mereka keluar dari terowongan. Gua itu nama gua itu guanya os, sese-seses. Mereka itu siapa? Mereka semua berbaris rapi. Mereka, mereka berbaris rapi es. Di depan keempat cermin, ada kotak hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Permukaannya, halus seperti, cermin. Penasaran, Luo Ping dan Chen Xiu Xiu berjalan ke meja batu dan mengamatinya dengan cermat. Mereka menemukan, kecantikan, ketenaran, kekuatan, dan, kekayaan, di belakang empat cermin. Sepupu Ping, apa maksudnya? Chen Xiu Xiu bingung. Saya tidak yakin, ayo kita ambil dan lihat. Luo Ping mengambil cermin, kecantikan, dan membaliknya. Begitu permukaan cermin menghadap Luo Ping dan Chen Xiu Xiu, cermin itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, yang membuat mereka tidak bisa membuka mata. Ketika lampu hijau menghilang, mata Luo Ping dan Chen Xiu Xiu sudah tertutup. Mereka berdiri tak bergerak seolah sedang bermeditasi. Di kamar tidur, ruangannya berwarna merah. Tirai merah, seprai merah, selimut merah, kap lampu merah. Jendelanya juga ditempel dengan karakter, kebahagiaan, besar berwarna merah. Saat ini, seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin besar berwarna merah dan berkerudung merah besar sedang duduk di samping tempat tidur. Tangannya terkepal dan kakinya terus-menerus bergesekan dengan tanah. Di dekat pintu, seorang pemuda tampan sedang memegang timbangan di atas meja dan ragu-ragu. Setelah sekian lama, dia mengambil keputusan dan berjalan ke tempat tidur. Satu langkah, dua langkah. Semakin dekat dia, semakin cepat detak jantungnya. Pengantin wanita di dekat jendela juga sangat gugup ketika mendengar langkah kaki semakin dekat. Dia menggosok tangannya lebih keras lagi. Akhirnya pemuda tampan itu membuka cadar merahnya, menampakkan wajah cantik yang mampu merobohkan negara dan kota. Dia memiliki kulit halus dan tulang giyok, alis melengkung, mata berair, dan leher merah muda serta bibir merah. Pemuda tampan itu melamun beberapa saat. Dia bahkan lupa bicara dan berdiri diam. Pengantin wanita dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan sedikit memutar tubuhnya ke samping. Pemuda tampan itu kembali sadar. Dia meletakkan timbangan pernikahan dan perlahan duduk di samping pengantin wanita. Aku tidak menyangka kamu menjadi wanita secantik itu. Merupakan berkah tiga kehidupan bisa menikahimu. Pemuda tampan itu berkata dengan tulus dari lubuk hatinya. Kamu menyanjungku. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah seorang talenta terkenal dan masa depanmu tidak terbatas. Bisa menikah denganmu, merupakan berkah yang telah aku tanamkan di kehidupanku sebelumnya. Pengantin wanita berbicara dengan lembut dan lembut. Jelas sekali bahwa dia adalah orang yang terpelajar dan santun. Kalau begitu, istriku, ayo kita minum anggurnya dulu. Pemuda tampan itu pergi menuangkan dua cangkir anggur dan membawakannya. Setelah minum anggur, keduanya bertukar kata sederhana. Lalu, mereka meniup lilin dan pergi tidur. Cahaya bulan yang lembut menyinari jendela, membuat orang-orang memiliki lamunan yang tak terbatas. Para tamu yang menghadiri pesta pernikahan sudah bubar. Hanya suara jangkrik, dudu, yang terdengar sesekali. Pengantin baru, pria berbakat dan wanita cantik. Di malam pernikahan, setiap momen sangatlah berharga. Di langit malam yang tenang, tangisan naga dan burung Phoenix serta tangisan burung Phoenix bisa terdengar. Pasangan yang pertama kali mencicipi buah terlarang telah melepaskan ketidakdewasaan mereka dan bergerak menuju kedewasaan. Mereka akan menyambut hari esok yang indah. Di pagi hari, matahari menyinari bumi, menyinari seluruh penjuru dunia. Ia tidak pernah memihak. Di ruang pernikahan, sinar matahari menyinari jendela dan menuju tempat tidur, memantulkan dua wajah yang sempurna. Pemuda tampan itu menoleh ke samping dan membelai rambut indah istrinya. Ada rasa manis yang tak terlukiskan di hatinya. Pengantin cantik itu masih tertidur lelap dengan senyuman bahagia di wajahnya. Ayah, Bu, aku ingin makan hau berlapis gula. Seorang anak berusia tiga tahun yang lugu dan imut berkata kepada orang tuanya di hadapannya seperti anak manja. Kamu ingin makan hau yang dilapisi gula? Baiklah, ayah akan mengajakmu ke pasar untuk membelinya. Ayo pergi. Pria itu berkata sambil menggendong anak di depannya dan melangkah keluar kamar. Kalian hati-hati. Wanita itu segera mengingatkan. Mengerti. Pria itu menjawab sambil menghilang melalui pintu. Suami, setelah hari ini, kami akan menikah selama 20 tahun. Apakah Anda bahagia dalam 20 tahun ini? Apakah Anda masih mencintaiku? Pengantin wanita yang berada di masa jayanya kini berusia empat puluhan. Namun, dia tetap mempertahankan pesonanya dan memiliki kecantikan yang dewasa. Hari ini, adalah hari jadi mereka yang ke-20. Dia menanyakan pertanyaan yang tidak pernah ketinggalan zaman sejak zaman dahulu. Itu memusingkan banyak pria. Itu adalah pertanyaan yang sulit dan tak terkalahkan di alam semesta. Pria parubaya itu tersenyum dan membelai rambut istri tercintanya seperti biasa. Dia berkata dengan lembut, Istriku, tidak peduli bagaimana dunia berubah, cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah seperti dua aktris terkenal, Wen Li Zhao dan Chen Chi Chi. Anda bertanya kepada saya apakah saya bahagia dalam 20 tahun ini? Apakah aku masih mencintaimu? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa cintaku padamu lebih jelas dari Tau Yuan, lebih terang dari Tsu Ge Liang, lebih lama dari Guan Yun, dan lebih jauh dari Masi. Kata-katanya yang menyentuh hati menyentuh hati. Wanita cantik itu terharu hingga menangis dan terisak. Suamiku, Tau Yuan, Tsu Ge Liang, apa itu? Setelah menenangkan diri beberapa saat, wanita cantik itu mengajukan pertanyaannya. Oh, mereka semua adalah orang-orang terkenal dari dunia berbeda. Saya hanya melihat mereka di buku-buku kuno. Kamu hanya perlu memahami hatiku. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Pria parubaya itu menatap istri tercintanya dengan penuh kasih sayang dan perlahan memeluknya. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba mendengar sebuah suara. Dia tidak tahu apakah itu berasal dari hatinya atau dari pikirannya. Luoping, apakah kamu sudah meninggalkan hati seni bela diri dan melupakan janjimu kepada Tuanmu? Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Suara pertanyaan terdengar berulang kali. Pria parubaya itu sepertinya sudah gila. Dia memegangi kepalanya dan berteriak. Dia tampak sangat kesakitan. Suamiku, ada apa? Suamiku, jangan menakutiku. Wanita cantik itu bergegas untuk mendukungnya. Dia khawatir dia akan jatuh ke tanah. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan memandangnya. Kemudian, dia melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, dia sepertinya memahami sesuatu. Dia tiba-tiba tertawa. Hahaha, semuanya hanya mimpi. Kamu bukan istriku. Ini bukan rumahku. Aku hanya bermimpi. Hahaha, pada akhirnya, dia malah menangis. Suamiku, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi istrimu. Ini adalah rumahmu. Selain itu, putra kami telah dewasa dan bergabung dengan tentara. Suamiku, ada apa denganmu? Wanita cantik itu tersedak isak tangisnya saat mencoba menjelaskan. Meski ini hanya mimpi, aku sangat bahagia. Sangat bahagia. Ini cukup. Terima kasih, sepupu siu-siu. Pria parubaya itu menangis sambil tersenyum. Sekali lagi, dia mengungkapkan ekspresi bahagia. Suamiku, apa yang kamu katakan? Sepupu apa? Bagaimana mungkin aku? Sebelum wanita cantik itu selesai berbicara, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah dan menghilang. Tidak ada jejak yang terlihat. Di dalam gua, mata Luo Ping dan Chen Siu-siu masih tertutup. Ekspresi mereka tenang seperti sedang tidur. Setelah adegan sebelumnya menghilang, keduanya tiba-tiba membuka mata dan tanpa sadar mundur selangkah. Sepupu Ping, apa yang terjadi tadi? Sepertinya aku bermimpi. Dalam mimpi itu, saya menikah dengan sepupu Ping, dan... Dan... Chen Siu-siu awalnya ingin mengatakan bahwa dia punya anak, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Aku juga... Aku juga mengalami mimpi yang sama. Tapi mimpi itu begitu panjang dan nyata. Segala hal kecil selama 20 tahun terakhir ini masih terpatri jelas di benakku. Itu membuatku merasa sedikit tidak nyata. Luo Ping merasa sangat berkonflik. Sepupu, ayo cepat tinggalkan gua ini. Rasanya aneh sekali. Chen Siu-siu berkata dengan cemas. Ya, aku juga merasa aneh. Ayo cari jalan keluar dan pergi dari sini. 67. Sepupu Ping, ini terlalu menakutkan. Apakah ada monster di sini? Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Chen Siu-siu benar-benar ketakutan saat ini. Dia memeluk Luo Ping dengan erat dan tidak berani melepaskannya. Sepupu, jangan menakuti dirimu sendiri. Bagaimana bisa ada monster di dunia ini? Kalaupun ada, kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi monster itu tidak akan menemukan kami. Luo Ping hanya bisa menghiburnya dengan tidak tulus. Dia bahkan bertemu dengan master, abadi, jadi tidak aneh kalau ada monster di dunia. Secara tidak sengaja melirik ke meja batu, Luo Ping menemukan ada cahaya yang menyinari meja itu. Mereka berjalan mendekat untuk melihat. Ternyata itu adalah sederet kata emas kecil, yang dipantulkan oleh cahaya tadi. Jika kamu ingin keluar dari sini, buka cermin perunggunya dulu. Jika kamu aman dan sehat, mekanismenya akan diaktifkan. Buka pintunya dan kirim kamu pergi. Keduanya melihat kata-kata kecil di atas meja batu dan berpikir keras. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di terowongan lain, orang-orang yang masuk lebih dulu juga memasuki gua yang sama dengan Luo Ping dan yang lainnya, dan menghadapi situasi yang sama seperti Luo Ping dan yang lainnya. Namun, beberapa orang telah meninggalkan mimpinya dan kembali ke dunia nyata. Mereka mondar-mandir di dalam gua, sementara beberapa orang masih berdiri di sana dengan mata tertutup. Mereka tenggelam dalam mimpi dan tidak bisa melepaskan diri. Mimpi tadi begitu nyata, jika bukan karena kekayaanku, aku mungkin telah dibutakan oleh tumpukan emas dan perak dalam mimpi itu dan tidak bisa bangun. Zhong Yuanhao pertama kali membuka cermin perunggu dengan tulisan, kekayaan. Meskipun dia telah kembali ke dunia nyata, dia masih memiliki rasa takut yang masih ada. Melihat baris kata-kata emas di atas meja batu, dia sudah lama ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mencoba lagi. Ya ampun, aku telah menjadi pahlawan yang disegani semua orang. Aku telah menyingkirkan yang kuat dan membantu yang lemah, membela negara, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Saya sangat pusing sehingga saya hampir tidak ingin bangun selama sisa hidup saya. Untungnya, impian saya sejak kecil adalah menjadi, bajak laut, yang luar biasa. Tampaknya pilihan yang tepat terkadang bisa menyelamatkan nyawa. Chenda berbaring di tanah dengan wajah menghadap ke langit. Dia hanya ingin bersantai dengan nyaman. Ada pun apa yang terjadi setelahnya, dia akan membicarakannya setelah dia bangun. Pangeran ke-14 bangsa bangga memegang cermin perunggu di tangannya dan berdiri dengan tenang di depan meja batu. Alisnya berkerut dalam, dan wajahnya dipenuhi keringat. Tubuhnya sedikit bergoyang. Ternyata di punggung cermin perunggu di tangannya terdapat kata, kekuatan, itulah yang dikejarnya dengan getir. Dapat dimengerti bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari mimpinya. Dalam mimpinya, pangeran ke-14 naik tahta sesuai keinginannya dan menjadi penguasa suatu negara. Dia memiliki kekuasaan tertinggi dan kekuasaan untuk menentukan hidup dan mati. Emosinya dapat menentukan hidup dan mati banyak orang. Kata-kata dan tindakannya tidak dibatasi oleh hukum. Dia adalah surga, dan dia mewakili surga. Pangeran ke-14 sudah tersenyum lebar dalam mimpinya. Dia bahkan akan terbangun sambil tertawa dalam tidurnya. Namun, ironisnya dia tidak bisa meninggalkan dunia mimpi sambil tersenyum. Semakin lama seseorang berada dalam mimpi, semakin besar kerusakan yang dideritanya. Tidak diketahui siapa yang meninggalkan teknik alam mimpi ini, tetapi mereka yang tidak dapat dengan mudah kembali ke dunia nyata sudah memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Keringat dingin mengucur di punggung mereka, dan pakaian mereka basah kuyuk. Dia benar-benar tidak tahu apa jadinya jika ini terus berlanjut. Aku tidak peduli, daripada duduk di sini dan menunggu kematian, lebih baik aku bertaruh. Siapa tahu, aku mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah berpikir lama, Luo Ping akhirnya mengambil keputusan. Sepupu Ping, apakah kamu benar-benar ingin memasuki dunia mimpi lagi? Bagaimana jika kamu tidak bangun? Chen Xiu-Xiu sangat khawatir. Luo Ping tahu bagaimana perasaannya. Dia mungkin cukup beruntung untuk bangun sekali, tapi bagaimana dengan kedua kalinya, ketiga kalinya, atau keempat kalinya? Tidak ada yang bisa yakin 100%. Jangan khawatir, sepupu, aku punya kepercayaan diri. Kalau tidak, aku tidak akan membuat keputusan gegabuh seperti itu. Kekuatan spiritualnya sudah jauh melebihi kekuatan orang biasa. Selain rasa sakit yang tak terbayangkan yang ia alami di, and smoke valley, kekuatan spiritualnya semakin meningkat. Menurutnya, suara yang didengarnya dalam mimpi sebelumnya seharusnya berasal dari pikiran bawah sadarnya. Keyakinannya berasal dari hal itu. Juga, sepupu, untuk berjaga-jaga, jangan memasuki dunia mimpi bersamaku. Tunggu saja di samping. Tapi, sepupu Ping, aku masih khawatir. Jangan khawatir, apakah kamu lupa bahwa keberuntungan sepupumu selalu sangat baik? Bersikaplah baik dan tunggu di samping. Luo Ping sudah seperti orang dewasa saat ini. Setelah membujuk Chen Xiu-Xiu, dia berjalan menuju meja batu. Perlahan mengambil cermin perunggu bertuliskan, nama, Luo Ping menarik nafas dalam-dalam dan membaliknya tanpa ragu-ragu. Itu masih berupa lampu hijau yang menyilaukan, begitu menyilaukan hingga keduanya langsung memejamkan mata. Ketika Chen Xiu-Xiu membuka matanya lagi, dia melihat Luo Ping sudah berdiri tegak di tempat, tidak bergerak sama sekali. Dia tidak berani menyentuhnya dengan santai, khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dia hanya bisa menunggu di samping dengan tenang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Berhenti, jangan lari. Kalau tidak, aku akan menangkapmu dan kamu akan menderita. Di jalan, ada dua orang yang mengejar dengan sekuat tenaga. Tidak, ada tiga orang karena pemuda yang berlari di depan sedang menggendong seorang wanita. Wanita itu tidak bergerak, tapi dia menatap pria muda itu dengan mata penuh amarah. Orang yang mengejar di belakang adalah seorang polisi. Melihat pemuda di depan tidak hanya tidak mendengarkan nasihatnya, tapi juga mempercepat, dia hanya bisa menggunakan keahlian khususnya. Ujung kakinya tiba-tiba menyentuh tanah dan menunjukkan skill ringan yang tiada taraf. Polisi itu segera terbang ke udara. Sambil bergerak maju, dia menginjak kios atau menginjak dinding. Dalam sekejap mata, jarak antara dia dan pemuda di depannya semakin pendek. Ketika pemuda di depannya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Selain itu, ia membawa seseorang sehingga pergerakannya terbatas. Dia hanya bisa dengan enggan melihat jaraknya diperpendek. Dia enggan membuang wanita dalam pelukannya, tapi jika dia tidak membuangnya, dia akan ditangkap hari ini. Saat ia berada dalam dilema, sepasang tangan kekar meraih bahunya. Dengan tarikan tangannya yang besar, pemuda itu ditarik ke belakang, dan wanita itu terbaring di dadanya, aman dan sehat. Polisi itu membuka segel titik akupuntur wanita itu dan menariknya ke atas. Kemudian, dia meninju pemuda di tanah itu ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Huh, Tuhan, jika ada yang ingin Anda katakan, mari kita bicara baik-baik. Seorang pria menggunakan mulutnya dan bukan tinjunya. Huh, huh, bahkan jika Anda ingin menggunakan tinju Anda, jangan pukul wajah saya. Saya mengandalkan saya menghadapinya untuk mencari nafkah. Pemuda itu mengelak ke kiri dan ke kanan sambil bergumam tanpa henti. Baru setelah dia dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi, polisi itu berhenti. Pak, apakah Anda sadis? Atau Anda iri dengan ketampanan saya? Mengapa Anda selalu memukul wajah saya? Saya ingin melaporkan Anda, saya ingin melaporkan Anda karena melakukan pelecehan terhadap tahanan. Pemuda itu duduk di tanah dan bertindak tanpa malu-malu. Terserah kamu. Kalau kamu mau lapor, cepatlah antre di penjara karena setidaknya ada 800 tahanan yang melaporkan kamu setiap hari. Aku khawatir kalau kamu terlambat antre, kamu tidak akan bisa. Untuk masuk selama setengah tahun. Setelah polisi selesai berbicara, dia menyegel titik akupuntur pemuda itu dan mengeluarkan alat penyiksaan untuk mengurungnya. Lalu, dia mengabaikan pemuda itu. Sebaliknya, dia bertanya tentang situasi wanita itu. Sepuluh hari kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh kota Kekaisaran. Dikatakan bahwa seorang polisi dari, Sekte Polisi Ilahi, telah dipanggil oleh Raja sendiri karena menangkap seorang pencuri bunga dan dengan berani menyelamatkan sang putri yang sedang dalam tur inspeksi. Dia akan dipromosikan menjadi pejabat tinggi. Tanpa diduga, polisi tersebut menolak imbalan dari Raja dan bersedia terus bekerja sebagai polisi untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan membawa perdamaian bagi masyarakat. Raja tidak hanya tidak marah, dia bahkan diangkat kembali sebagai Polisi Ilahi Nomor Satu di Kota Kekaisaran. Sekarang nama Polisi Surgawi telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran, diyakini bahwa nama itu akan segera menyebar ke seluruh negeri. Sejak saat itu, tidak peduli apakah itu seorang pembunuh, perampok, pencuri bunga, atau pedagang manusia, selama mereka menarik perhatian Polisi Ilahi, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari penjara. Bahkan jika mereka mengejar lebih dari separuh negara, mereka masih akan jatuh ke tangan Polisi Surgawi. Hanya dalam sepuluh tahun yang singkat, nama Polisi Ilahi telah menjadi semacam semangat yang menopang kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan seorang anak berusia tiga tahun pun tahu tentang perbuatan Polisi Ilahi. Tapi, apa yang dipikirkan Polisi Ilahi? Apakah dia bahagia karena dia membantu orang-orang di dunia? Huh, ada apa denganku akhir-akhir ini? Kenapa aku selalu merasa hidup ini tidak nyata? Polisi Surgawi sedang minum sendirian saat ini dan mulai merenung. Baru-baru ini, dia merasa bahwa dia sama sekali tidak pantas berada di sini. Meskipun dia sekarang terkenal di seluruh dunia dan semua orang tahu tentang dia, dia tidak merasakan sedikitpun kebahagiaan di hatinya. Ketenaran, semacam ini sepertinya bukan yang dia inginkan. Tapi, sebenarnya apa yang dia inginkan? Dia tidak bisa memahaminya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia minum sepuasnya. Seorang pria harus heroik, minum anggur harus diminum. Anggur masuk ke tenggorokan dalam, kata-kata perpisahan, dua mata penuh air mata, lagu kematian, kesedihan, lautan manusia, dua luas dan tak terbatas. Polisi ilahi meminum sebotol anggur lagi dan sudah 70 hingga 80 persen mabuk. Bah, puisi jelek macam apa ini? Kamu jelas seorang jenderal yang kasar, tapi kamu masih ingin belajar menulis puisi. Sungguh tidak tahu malu. Tapi, kenapa hatiku merasa sangat rindu kampung halaman? Sepertinya ada seseorang yang tidak bisa kulepaskan. Siapa peduli, teruslah minum. Saat kamu mabuk, kamu tidak akan memikirkan apapun. Di sampingnya, sudah tidak kurang dari 10 toples kosong yang bertumpuk, dan masih ada 5 atau 6 toples penuh. Hanya masalah waktu sebelum dia mabuk. Luoping, kamu harus mengingat hati seni bela dirimu, ingat janji yang kamu buat kepada tuanmu, jangan mengecewakan harapan semua orang. Sebuah suara terdengar di telinganya seperti petir, mengejutkannya dari mabuknya. Dengan hati-hati mendengarkan suara itu berulang kali, alis polisi ilahi perlahan-lahan mengendur, dan senyuman bahagia muncul di wajahnya. Jadi aku benar-benar tidak pantas berada di sini, itu hanya mimpi. Namun, entah itu kenyataan atau mimpi, itu semua adalah pengalaman dalam hidup saya, dan patut untuk diingat. Dengan itu, dia menutup matanya, mengulurkan tangannya, dan berteriak, selamat tinggal. Begitu suaranya turun, segala sesuatu di sekitarnya menghilang dalam sekejap, termasuk polisi ilahi, seolah-olah tidak pernah ada apapun di sana. Di dalam gua, Luoping tiba-tiba membuka matanya, yang tertutup lapisan kabut, seolah dia sedang emosional dan nostalgia. Ketika dia berbalik sedikit, dia mendengar sorak-sorai yang menggelegar. Ah, bagus sekali, sepupu Ping, kamu kembali. Anda tidak tahu betapa cemasnya sepupu Anda menunggu Anda. Mata Chen siu-siu basah saat dia berbicara. Sepupu siu-siu, kamu harus kuat. Jangan menangis. Katakan padaku, sudah berapa lama sejak aku memasuki mimpi itu. Karena keduanya memasuki mimpi bersama untuk pertama kalinya, tidak ada cara untuk mengetahui waktu spesifiknya, tetapi sekarang berbeda. Tidak lama, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Jawab Chen siu-siu sambil menyeka air matanya. Apa, waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh? Sudah sepuluh tahun, Luo Ping benar-benar tidak percaya. 68. Dia sedikit menenangkan dirinya, Luo Ping melihat kedua cermin perunggu yang tersisa lagi. Chen siu-siu tahu bahwa dia tidak dapat mengubah keputusannya. Dia hanya bisa memegang ratangannya untuk menunjukkan dorongan dan dukungannya. Menepuk punggung tangannya, Luo Ping melepaskan tangannya dan berjalan ke meja batu lagi. Cermin perunggu dengan kata, kekuatan, diambil, dan Luo Ping memasuki mimpinya lagi. Di dalam gua dengan lampu hijau kabur, manik hijau bersinar terang lagi, memperlihatkan wajah lemah. Saat ini, dia melihat lurus ke kehampaan di depannya tanpa berkedip. Ternyata di dalam kehampaan tersebut sebenarnya terdapat sebuah cermin besar yang seolah-olah dialiri riak air. Itu dengan jelas menampilkan setiap gerakan orang tersebut. Cermin sekarang memperlihatkan pemandangan Luo Ping memasuki mimpi untuk ketiga kalinya. Impian seseorang dimulai dari dirinya sendiri dan berakhir pada dirinya sendiri. Orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Sulit dipercaya bahwa seseorang bisa, mengintip, mimpi orang lain sekarang. Saya tidak menyangka kekuatan spiritual anak kecil ini begitu kuat. Jika seseorang mengajarinya dengan cermat, dia akan memadat dan berubah menjadi roh dalam waktu kurang dari setahun. Bahkan beberapa murid inti dari beberapa sekte dan jenius dari berbagai sekte tidak sebaik dia. Wajah lemah itu menghela nafas dengan emosi, seolah dia sangat menghargai bakat Luo Ping. Namun, ekspresinya langsung berubah serius. Saya harap si kecil ini tidak mengecewakan saya dan lulus ujian dengan lancar. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di cermin yang kosong, seorang pemuda gaga berani dan seorang pria paruh baya dikelilingi oleh sekelompok pembunuh bertopeng. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Mata pemuda gaga berani itu tegas dan keterampilannya luar biasa. Dia memegang pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Meski bertarung melawan delapan pembunuh, dia tetap tenang dan tidak terlihat lelah. Kecepatannya luar biasa dan tidak dapat diprediksi, yang membuat pusing musuh-musuhnya. Kedelapan pembunuh telah bertarung dengannya selama 30 menit. Bukan saja mereka tidak mampu menyakitinya, tapi mereka juga hampir dibunuh olehnya. Jika mereka tidak bekerja sama dalam waktu yang lama, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Padahal, mereka sudah punya niat mundur. Tapi mereka harus menyelesaikan pesanannya. Target dan misi para pembunuhnya adalah pria paruh baya itu. Majikan telah memerintahkan, jangan biarkan siapapun hidup dan kembali dengan jenazahnya. Sebagai seorang pembunuh profesional, ia tetap harus memiliki etika profesional. Jika dia mengambil uang seseorang, dia harus membantu mereka memecahkan masalah. Dia tidak bisa menyerah di tengah jalan dan merusak reputasinya. Pada saat ini, pria paruh baya itu menghadapi serangan menjepit dari empat orang, dan dia sudah tidak berdaya. Dia dikelilingi oleh bahaya, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia mati. Namun, dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Dia tetap tenang dan tenang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dengan sekali pandang, seseorang dapat mengetahui bahwa dia telah lama berada di medan perang, telah mengalami ratusan pertempuran. Namun, dia pertama kali disergap dan kemudian dikepung. Setelah bertarung satu lawan dua belas, dia akhirnya terluka parah dan kehilangan posisinya. Pada saat kritis, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba pemuda gaga berani dan menyelamatkan nyawanya, jiwanya mungkin sudah kembali ke sembilan surga. Begitu pemuda gaga berani itu muncul, dia memblokir delapan pembunuh hebat itu sendirian dan tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini menghidupkan kembali harapan pria paruh baya itu. Dia bertahan untuk waktu yang setara dengan dupa lainnya, tetapi dia juga telah mencapai batasnya. Pada saat ini, ketika pemuda gaga berani melihat bahwa pria paruh baya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia berpikir cepat. Dia mengertakan gigi dan tidak punya pilihan selain menggunakan mantra pembatas. Faktanya, dengan kekuatannya, dia bisa membunuh delapan orang di depannya tanpa menggunakan mantra pembatas, tapi itu akan memakan waktu lebih lama. Sekarang nyawa pria paruh baya itu dipertaruhkan, dia tidak peduli. Balikan yin dan yang, balikan siklus ki, sirkulasikan ki sejati, hancurkan hantu dan bunuh yang abadi. Pemuda gaga berani membalikan siklus ki, menyebabkan ki sejati naik di sepanjang Ren Meridian dan turun di sepanjang Dumeridian. Ki sejati beredar dan menstimulasi Meridian, menyebabkan tubuh meletus dengan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia bisa membunuh raja hantu dan membunuh yang abadi. Merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan batin dan kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat, Pemuda gaga berani itu tidak ragu-ragu dan segera mengumpulkan semua ki sejati di tubuhnya di tangannya dan menyuntikkannya ke dalam pedang. Satu pedang dan satu pedang, darah berceceran. Seolah-olah kata-katanya benar, delapan pembunuh hebat merasa sangat sulit untuk menahan kekuatan pedang dan pedang yang luar biasa, apalagi menyerang. Setelah melawan sejenak, delapan pembunuh besar itu terluka oleh pedang dan pedang. Semuanya terbang sejauh 30 kaki dan jatuh ke tanah. Darah berceceran di langit seperti hujan musim semi. Ketika keempat pembunuh yang mengepung pria parubaya itu melihat apa yang terjadi pada rekan mereka, mereka tidak lagi mempedulikan perintah majikannya. Mereka saling memandang secara diam-diam dan mulai melarikan diri ke segala arah. Karena pemuda gaga berani itu telah menggunakan mantra pembatas, bagaimana dia bisa melepaskan mereka berempat. Dia mengangkat pedang dan pedangnya dan mengejar salah satu dari mereka tanpa mengatakan apapun kepada pria parubaya itu. Dia harus membunuh mereka berempat sebelum mantra pembatasnya menghilang. Kalau tidak, dia hanya bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan meninggalkan bencana. Pria parubaya itu bermeditasi sendirian dan mengatur napasnya. Dia mengawasi sekelilingnya untuk mencegah para pembunuh datang kembali. Setelah 15 menit, pemuda gaga berani itu akhirnya kembali. Namun, dia pingsan begitu sampai di sisi pria parubaya itu. Setengah bulan kemudian, berita tentang papan peringkat kerajaan menyebar dengan cepat dan menduduki, halaman depan, jaringan intelijen, di seluruh negeri selama beberapa minggu. Hal itu menjadi perbincangan masyarakat di waktu senggang. Isi dari papan peringkat kerajaan secara kasar mengatakan bahwa ketika raja sedang berpatroli, dia bertemu dengan pembunuh di jalan. Ketika hidupnya berada di ujung tanduk, dia diselamatkan oleh seorang pemuda gaga berani yang mempertaruhkan nyawanya. Karena pemuda itu menggunakan mantra pembatas untuk meningkatkan kekuatannya, dia hampir kehilangan nyawanya. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawanya, raja membuat pengecualian dan menganugerahkannya gelar jenderal pemberani untuk memimpin jutaan pasukan. Jabatan resminya hanya satu tingkat lebih rendah dari duke. Ini adalah kasus pertama sejak berdirinya negara ini. Segera setelah Royal Leaderboard dirilis, seluruh negeri terkejut. Tidak ada seorang pun di Istana Kekaisaran yang tidak membahasnya. Pemuda gaga berani itu tidak menyangka bahwa orang yang dia selamatkan hari itu sebenarnya adalah raja. Hanya ketika dia bangun lima hari kemudian dia mengetahui kebenaran masalah tersebut. Namun, raja bertekad untuk menghadiahinya. Dia tidak bisa menolaknya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Itu sebabnya ada papan peringkat kerajaan. Setelah pemuda gaga berani menjadi jenderal besar, dia mengatur pasukan dengan baik dan memimpin mereka dengan tenang. Hanya dalam waktu 10 tahun, dia telah mencapai prestasi militer luar biasa yang dipuji oleh semua orang di Istana Kekaisaran. Raja mengingat jasa-jasanya dan menganugerahkan gelar lain. Pemuda gaga berani itu tiba-tiba menjadi seorang duke. Bisa dikatakan dia hanya berada di bawah satu orang dan di atas ratusan juta orang. Prestasi besar tidak akan menimbulkan kecurigaan pada raja. Kekuatan besar tidak akan menindas rakyat. Penilaian setinggi itu belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan pernah dilakukan lagi. Tepat ketika semua orang mengagumi dan mengagumi pemuda gaga berani itu, dia dengan tegas memundurkan diri dari posisinya, melepas baju besinya, dan kembali ke pertaniannya, meninggalkan Istana. Sendirian di puncak gunung, pemuda gaga berani itu menatap langit biru dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk bangun dari mimpi. Kekuasaan hanyalah awan yang berlalu. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya. Pemandangan di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Bahkan sosoknya tidak terlihat. Wajah lemah itu melihat perubahan pemandangan dicermin dan menunjukkan ekspresi puas. Anak baik, kamu menjadi semakin mengesankan. Kamu benar-benar dapat mengontrol waktu ketika kamu bangun dari mimpi. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Dan anak laki-laki ini sepertinya memiliki tubuh lima elemen bawaan. Sebenarnya tersembunyi. Aku ingin tahu siapa yang mengambil langkah pertama. Jika bukan karena tubuh fisikku hancur dan roh primordialku sangat lemah sehingga aku tidak bisa melepaskan pikiran ilahiku, bagaimana mungkin teknik penyembunyian bisa bersembunyi dariku? Lupakan saja. Saat anak ini datang, aku akan bertanya langsung padanya. Dengan kultifasiku, Erem, sekarang agak canggung. Namun, itu lebih dari cukup untuk menjadikannya sebagai murid. Wajah lemah itu sebenarnya menyelesaikan masalahnya sendiri. Narsismenya sungguh tidak terbatas. Di dalam gua, Luo Ping dan Chen Siu Siu mengobrol sebentar. Akhirnya, mereka membuka cermin perunggu dengan tulisan, kekayaan, di atasnya. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk melakukan ini? Apakah Anda ingin memberitahu Tuan Lama? Seorang pria parubaya membungkuk dan bertanya dengan hormat kepada pemuda di depannya. Pemuda itu baru berusia 16 tahun. Meski demikian, ia tak asal-asalan dalam berbisnis. Dia mengelola bisnis keluarga besar dengan tertib. Dia sangat dihargai oleh Tuan Tua dan dikagumi oleh para pelayan. Mendengar pertanyaan pria parubaya itu, pemuda itu sedikit terkejut. Pak Manli, jangan khawatir. Lakukan apa yang aku katakan. Jika ada masalah, aku akan membereskannya. Sedangkan ayahku, aku akan memberitahunya. Melihat senyum percaya diri pemuda itu dan kata-katanya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, lalu memikirkan keputusan yang telah diambilnya sebelumnya, yang semuanya membawa manfaat besar bagi keluarga, pria parubaya itu tidak berpikir terlalu banyak dan mulai bertindak sesuai dengan keinginannya. Instruksi pemuda itu. Saat ini adalah masa perang. Kemanapun tentara lewat, tidak ada rumput. Itu berantakan. Setelah kota ditembus dan penguasa kota melarikan diri, orang-orang akan bergegas ke rumah Tuan Kota dan mengambil semua barang sebelumnya. Namun, ada satu hal yang hanya diambil sedikit orang. Itu adalah gandum. Dibandingkan dengan emas, perak, harta karun, batu giyok, dan porselen, nilai biji-bijian sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak ada yang mempedulikannya. Apa yang diminta pemuda itu kepada pria parubaya itu adalah mempekerjakan orang untuk mengangkut gandum dari kota terdekat ke mansion. Mereka akan menunggu kesempatan untuk mendapat untung besar kapan saja. Yang dikhawatirkan pria parubaya itu adalah penyimpanan biji-bijian. Jika dia tidak bisa menjualnya dalam waktu singkat, pasti akan membusuk dan tidak berharga. Yang kedua adalah biaya mempekerjakan pekerja. Jika biji-bijian tersebut terjual dengan baik pada akhirnya, biaya untuk mempekerjakan pekerja tidak layak untuk disebutkan. Namun, jika tidak mendapat untung, biaya perekrutan pekerja tidak akan sedikit. Pada saat itu, akan sulit untuk menjelaskannya kepada tuan-tua. Namun, sekarang tuan muda telah memberikan jaminan, dia bukanlah orang yang terikat. Dia segera mulai mempekerjakan orang untuk mengawal gandum ke kota-kota terdekat. Dua bulan kemudian, perang berakhir tanpa peringatan. Masyarakat akhirnya bisa bernapas lega. Namun akibat kehancuran akibat perang, tanah menjadi tandus dan tidak ada hasil panen. Makanan menjadi sangat berharga. Oleh karena itu, orang-orang yang merampas batu giok tersebut, serta orang-orang bangsawan dan kaya, semuanya membeli biji-bijian dalam jumlah besar. Harga gabuh langsung naik. Melihat waktunya telah tiba, pemuda itu memerintahkan para pelayannya untuk mengeluarkan gandum yang disimpan. Ia menukarnya dengan orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Tak lama kemudian, keluarga pemuda itu mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar dan menjadi salah satu orang terkaya. Kemudian, pemuda itu terus mengembangkan pertanian dan peternakan. Banyak dari masyarakat miskin yang diberi uang bersedia menjadi pekerja upahan. Mereka bekerja dengan tekun dan mantap. Hanya dalam lima tahun, keluarga pemuda itu menjadi yang terkaya di negeri ini. Nama pemuda itu pun mulai muncul di puncak peringkat kekayaan. Di usianya yang baru 21 tahun, dia bukanlah generasi kedua yang kaya, melainkan generasi pertama yang kaya. Dia benar-benar seorang legenda dalam sejarah bisnis. Pemuda itu tidak terlena dengan kekayaannya. Sebaliknya, dia tidak menonjolkan diri. Tidak pernah ada skandal apapun, apalagi berganti, pacar, setiap dua hingga tiga hari sekali. Akhirnya suatu hari, pemuda itu dengan enggan meninggalkan keluarga. Dia meninggalkan alam mimpi yang sulit dibedakan antara kenyataan dan kenyataan. Sepupu, kamu sudah bangun. Ah, bagus sekali. Anda akhirnya lulus. 69. Luoping juga sangat senang saat ini, tapi perasaannya lebih dalam. Keempat mimpi itu seperti empat kehidupan berbeda yang masing-masing penuh godaan. Begitu keinginannya tidak terkendali, dia pasti akan terjebak dalam mimpi, dan sulit untuk bangun. Namun, kekuatan spiritual Luoping sangat kuat. Kecuali mimpi pertama, yang membuatnya lengah dan melukai otaknya, tiga mimpi berikutnya bukanlah ancaman sama sekali. Tak hanya itu, keempat pengalaman tersebut tidak hanya mengasah pikiran, memperluas wawasan, memperkaya kehidupan, namun juga memperkuat kekuatan spiritual. Sekarang, kekuatan spiritual Luoping setidaknya dua kali lipat dibandingkan saat dia pertama kali memasuki goa. Jika dia berlatih sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Luoping tidak mengetahui hal ini. Dia hanya merasa otaknya sangat jernih saat ini, dan dia sepertinya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Dia bisa mengendalikan perkataan, tindakan, emosi, dan sebagainya dengan sangat baik. Sepupu, lihat, ada pintu batu di sana. Persepsi Luoping juga meningkat. Meski pintu batu itu muncul tanpa suara, dia masih bisa mendeteksinya. Yah, ini aneh, jelas sudah disegel sebelumnya. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi pintu batu? Chen siu-siu sangat bingung. Lupakan saja, ayo cepat pergi. Entah berapa lama pintu batu itu akan terbuka. Akan buruk jika ditutup kembali. Luoping berjalan ke pintu batu dan mendorongnya dengan tangannya, tetapi pintu itu tidak bergerak. Aneh, apakah perlu kunci? Dia melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan, dan benar-benar melihat lubang kunci di bagian bawah pintu batu. Pria misterius di gua ini benar-benar tidak normal. Dia telah melakukan begitu banyak trik. Dia pasti seorang psikopat dengan pikiran yang menyimpang. Luoping mengumpat dengan tidak hati-hati, tetapi dia tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah pengawasan wajah misterius itu. Sepupu Ping, menurutmu kuncinya ada di dalam kotak hitam. Chen siu-siu menatap lurus ke kotak hitam di atas meja batu dan bertanya dengan lemah. Menurutku juga begitu. Kalau tidak, mengapa dia meletakkan kotak itu di sini? Apakah pria misterius itu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Tanpa pikir panjang, Luoping berjalan mendekat dan bersiap membuka kotak hitam itu. Sial, kenapa aku tidak bisa membukanya? Tidak mungkin. Sepupu Ping, apakah ada yang salah dengan kotak itu? Chen siu-siu juga berjalan mendekat. Saya tidak yakin, karena kita tidak bisa membukanya, kenapa kita tidak menghancurkannya? Luoping melenturkan pergelangan tangannya, lalu mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke bawah. Tinju kera ilahi, meledak. Di bawah pukulannya yang tanpa pamri, kotak hitam itu hancur dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Membuka pecahan seperti batu giyok, memang ada kunci berbentuk salib di dalamnya. Oh, bagus, kami punya kuncinya. Kita bisa pergi sekarang. Sepupu Ping, berikan aku kuncinya, aku akan membuka pintu batunya. Chen siu-siu mengambil kuncinya dan berlari ke pintu batu. K. Ledakan. Pintu batu terbuka dengan mulus, dan mereka berdua meninggalkan gua tanpa henti. Di luar gua, ada banyak jalan berbeda menuju ke segala arah. Sepertinya kita harus memilih jalan acak. Lagi pula, tidak ada jalan kembali. Luoping tidak menunggu jawaban Chen siu-siu. Dia meraih tangannya dan berjalan ke jalan setapak. Di gua lain, beberapa orang masih tenggelam dalam mimpi, berjuang, sementara yang lain menatap cermin perunggu di depan mereka, ragu-ragu dalam menentukan pilihan. Luo Yunjue melihat kedua cermin perunggu, kecantikan, dan, kekuatan, yang telah dibuka. Dia sedang memikirkan apakah akan membuka yang ketiga. Dengan kekuatannya pada tahap akhir tingkat mentor bela diri, setelah sekian lama berkultivasi kekuatan internal, pikirannya sangat kuat, dan kekuatan spiritualnya cukup kuat. Namun, dua mimpi sebelumnya masih memberinya ketakutan yang berkepanjangan. Meski sudah kembali ke dunia nyata, pengalaman dalam mimpi dan proses bangun yang berliku-liku masih membuatnya tak mampu mengambil keputusan untuk membuka cermin perunggu ketiga. Dia sudah berpikir lama, tapi dia masih berada dalam dilema. Adapun Luo Yunjian dan yang lainnya, beberapa membuka satu cermin perunggu, dan beberapa membuka dua. Situasinya pada dasarnya sama. 6.000 tentara yang dibawa ke dua belah pihak tidak dalam kondisi baik. Pada dasarnya mereka masih tenggelam dalam mimpi pertama, tidak mampu melepaskan diri. Mimpi itu menyenangkan, namun kenyataannya menyakitkan. Para prajurit di dalam gua tidak hanya berkeringat dan bergerak-gerak, tetapi kulit mereka juga perlahan mengeluarkan darah, kehilangan kilau, dan rambut mereka memutih. Tampaknya mereka menua secara bertahap. Orang cabul, kenapa guanya tertutup lagi? Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak beberapa saat, dan tanpa diduga, mereka memasuki gua lain. Namun, gua ini lima kali lebih besar dari gua sebelumnya. Meski tidak tertutup seluruhnya, yang ada hanya pintu masuk gua yang gelap. Sepupu Ping, menurutmu pria misterius di gua ini adalah penambang. Atau dia lulusan Akademi Lansiang. Iya itu mungkin. Mereka berdua saling berpandangan, mempercayainya tanpa keraguan. Melenguh. Melenguh. Dua raungan keras dan jelas tiba-tiba datang dari sisi kedua orang itu, mengagetkan mereka dan menyebabkan mereka segera menoleh. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa sebenarnya ada sebuah gua kecil di tengah gua. Suara itu berasal dari gua kecil, tapi terlalu gelap untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, suara gedebuk, 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 kembali terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang mendekati pintu masuk gua. Keduanya menatap pintu masuk gua kecil. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat apa yang muncul di pintu masuk gua. Lebih tepatnya, itu pasti kerbau. Kerbau air tingginya 20 sang dan panjangnya 25 ci. Kedua matanya yang besar seperti dua lentera merah, memancarkan cahaya merah. Yang aneh adalah banteng ini tidak hanya tidak memiliki tanduk di kepalanya, tetapi juga tidak memiliki sehelai rambut pun di tubuhnya. Itu sehalus cermin. Pada saat ini, seluruh tubuh kerbau mengeluarkan gumpalan gas putih, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Luo Ping dan Simu, yang berdiri lima kaki jauhnya, merasakan seluruh tubuh mereka gemetar. Sebelum dia terbiasa, aura kerbau tiba-tiba berubah. Gumpalan gas putih tiba-tiba berubah menjadi kobaran api. Gelombang panas melanda, dan udara di sekitarnya segera menjadi sangat panas. Sial, benda apa ini? Suatu saat dingin, saat berikutnya panas. Luo Ping melihat monster yang tiba-tiba muncul di depannya, benar-benar tercengang. Chen Siu-siu bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mo, Mo. Kerbau kembali mengaum dua kali, dan terus berjalan menuju mereka berdua tanpa henti. Ketika jaraknya kurang dari tiga zang dari mereka berdua, kerbau air tiba-tiba berakselerasi dan melompat, berniat untuk langsung melemparkan dirinya ke arah mereka berdua. Sepupu, hati-hati, kata Luo Ping, dan sudah memeluk Chen Siu-siu. Dia segera menggunakan, teknik tubuh mengambang asap ringan, untuk keempat kalinya. Saat kerbau melemparkan dirinya ke arah mereka, mereka berdua nyaris tidak meninggalkan tempat itu. Tanpa henti, Luo Ping tiba di tepi gua dalam satu tarikan napas. Setelah meletakkan Chen Siu-siu yang ketakutan ke dalam pelukannya, dia menoleh dan melihat ke arah kerbau air di belakangnya. Kerbau sangat marah ketika melihat makanan yang hendak sampai ke mulutnya telah lolos. Perlahan-lahan ia membalikkan tubuhnya, dan kedua matanya yang besar seperti lentera menatap Luo Ping dan Simu, memperlihatkan cahaya dingin kelaparan. Hidungnya yang besar mengeluarkan semburan gas putih saat bernafas. Setelah mengaum dua kali, kerbau menginjak tanah dan bergegas menuju Luo Ping dan pemuda itu. Luo Ping tidak tinggal diam sementara kerbau berbalik. Dia secara kasar mengamati lingkungan gua, dan mengeluarkan pedang, mengejar matahari. Dia diam-diam mempersiapkan, pedang tristar bulan miring, yang merupakan andalan terbesarnya. Selain itu, ia harus mengandalkan tubuh yang kuat dan gerakan tubuh yang gesit. Sepupu, bersembunyilah di balik batu di samping. Melihat kerbau air berlari ke arah mereka lagi, Luo Ping mengingatkannya dan mengeluarkan pedang, mengejar matahari, untuk menghadapinya. Bayangan awan cahaya surga berlama-lama. Gaya ketiga dari, teknik pedang bayangan awan cahaya surga, tiba-tiba digunakan. Lampu pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah kerbau di udara. Luo Ping, sebaliknya, menggunakan skill gerakannya untuk dengan cepat melewati bagian bawah perutnya dan mendekati sisinya. Sial dang-dang. Cahaya pedang dan bayangan pedang menghantam tubuh kerbau, menghasilkan suara metalik. Luo Ping terkejut saat mendengar ini. Ia tidak menyangka kulit kerbau begitu keras hingga lebih keras dari baja. Bahkan pedang kelas satu pun tidak bisa menggoresnya. Meski terkejut, tangannya tidak berhenti bergerak. Pedang tristar bulan miring, tiba-tiba muncul di tangannya. Sebelum kerbau bisa berbalik, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusukkan pedang ke perutnya. Membelanjakan. Bisa. Pedang itu masuk enam inci, dan bilahnya telah dimasukkan sepenuhnya. Hanya gagangnya yang terlihat. Darah segar muncrat dan menyembur ke seluruh tubuhnya. Luo Ping senang. Dia akan terus menggunakan kekuatannya untuk membelah perut kerbau. Tiba-tiba, dia merasakan semburan panas datang dari gagangnya dan menyebar melalui lengannya ke seluruh tubuhnya. Memikirkan amukan api yang keluar dari tubuh kerbau, Luo Ping tahu bahwa kerbau air pasti sedang marah dan melepaskan panas melalui pedang. Tanpa waktu berpikir, Luo Ping segera mengeluarkan, pedang tristar bulan miring, dan lari jauh dari sisi kerbau air. Begitu dia pergi, tubuh kerbau berbalik 180 derajat dan melompat maju mundur. Seluruh tubuhnya terasa dingin untuk beberapa saat dan panas untuk beberapa saat. Itu hanyalah, es dan api pada saat yang sama. Meski kulit kerbau tebal dan kekuatannya tak tertandingi, namun tubuhnya tidak fleksibel. Sekali diserang musuh, akan sulit untuk melawan. Seolah memiliki kecerdasan, kerbau mengetahui kelemahannya sendiri. Sekarang setelah melihat Luo Ping telah pergi dan bersandar di dinding gua, dia tidak terlalu dekat. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api ke arah Luo Ping. Itu memancarkan aura panas yang menyengat. Ya Tuhan, kerbau tidak bermain air, tapi bermain api. Luo Ping tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera menggunakan, teknik tubuh asap mengambang, tingkat keempat dan dengan cepat menghindari serangan bola api. Siapa? Siapa? Bola api itu tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya, ia menabrak dinding batu dan mengeluarkan suara terbakar. Ketika api menyebar, sebuah lubang bundar yang dalam telah terbakar di dinding batu. Warnanya benar-benar hitam. Sangat kuat. Jika saya dibakar, saya pasti sudah terpanggang. Tidak, saya harus memikirkan cara. Setelah melihat kekuatan bola api, Luo Ping mulai memikirkan tindakan balasan. Kerbau tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ketika dia melihat serangannya meleset, dia membuka mulutnya lagi dan meludahkan beberapa bola api lagi. Bang, bang, bola api itu melesat ke arah berlawanan seolah-olah sedang menembak sasaran. Luo Ping tidak berdaya, dia hanya bisa mengelak sambil berpikir cepat untuk menemukan rencana yang bagus. Anak baik, dia benar-benar melukai, Flaming Ice Buffalo, dengan sangat cepat. Tapi dia juga membuatnya marah. Kali ini dia akan menderita. 70. Namun, mengapa pedang kecil yang baru saja dia gunakan terlihat sangat mirip dengan senjata terkenal dari True Star Moon Immortals, pedang bintang tiga bulan miring. Jika itu masalahnya, tidak aneh jika dia melukai, Raging Flame Ice Bull. Meskipun, banteng es api mengamuk, bahkan tidak bisa dianggap sebagai binatang iblis kelas satu tingkat rendah, ia seharusnya lebih kuat daripada binatang buas tingkat atas di domain vana. Jika makhluk kecil ini hanya memiliki satu senjata dan tidak ada cara lain, akan sulit baginya untuk menang. Eh, aku tiba-tiba teringat bahwa, pedang bintang tiga bulan miring, kemudian diperoleh oleh Xiao Yan. Mungkinkah lelaki kecil ini ada hubungannya dengan dia? Suara itu tiba-tiba berhenti ketika wajah lemah itu memandang ke cermin di udara. Luoping melakukan yang terbaik untuk menghindari gelombang bola api dari, Raging Flame Ice Bull. Meskipun dia tidak terluka, dia masih berada dalam situasi yang sulit. Kecepatan bola api itu sangat cepat. Bahkan dengan, teknik tubuh mengambang asap ringan, tingkat keempat, adakalanya dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan bola api melewatinya. Setelah beberapa gelombang bola api, Raging Flame Ice Bull, sebenarnya memuntahkan es yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing jernih dan berkilau dengan cahaya dingin. Ujung depannya setajam jarum dan ujung belakangnya setebal lengan anak-anak. Kecepatan es jauh melebihi bola api sebelumnya. Begitu mereka diludahkan, mereka akan tiba di depan Luoping dalam sekejap mata, sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat hujan es lebat yang terbang secara horizontal ke arahnya, Luoping tidak berhenti menggunakan teknik tubuhnya. Seringkali, setelah menghindari gelombang pertama, gelombang berikutnya akan tiba di hadapannya. Setelah nyaris menghindari enam atau tujuh gelombang, dia benar-benar sengsara dan citranya hancur total. Saat ini, pakaiannya telah terbakar hingga compang kemping, memperlihatkan kulit perunggu di bawahnya. Jika bukan karena setengah tahun penyempurnaan tubuh di, smokey and valley, yang membuat tubuhnya lebih kuat, kulitnya akan terkoyak dan dagingnya akan dimutilasi dengan parah. Meski begitu, kulitnya yang terbuka ditutupi bercak hitam dan ungu. Itu dipenuhi bekas luka bakar dan duri. Sepupu Ping, kamu harus berhati-hati. Chen Siu Siu bersembunyi di balik batu. Dia sangat khawatir saat melihat Luoping seperti ini. Namun, dia tidak bisa membantu. Dia takut semakin banyak dia membantu, akan semakin kacau. Bahkan jika dia pergi, itu tidak akan banyak gunanya. Dia tidak akan mampu menghadapi Blasing Ice Bowl. Aku akan berhati-hati. Bersembunyilah dengan baik. Meluangkan waktu untuk menjawab, Luoping tiba-tiba menemukan kantong kertas terlipat di pakaian robek di dadanya. Hei, bagaimana aku bisa melupakannya? Dengan dosis yang begitu banyak, kuharap cukup untuk melumpuhkannya. Dia dengan cepat memegang kantong kertas di tangan kirinya sementara tangan kanannya terus memegang pedang tristar bulan miring. Sekarang dia punya sesuatu untuk diandalkan, keberaniannya tumbuh lagi. Dia tidak lagi mengelak secara membabi buta, tetapi menyerang dari waktu ke waktu sambil menghindar. Dengan gerakannya yang lincah dan gesit, Luoping kadang-kadang bisa bergerak di antara keempat kuku kerbau air menyala dan tiba-tiba melancarkan serangan pedang yang mustahil untuk dilawan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Flaming Ice Bull untuk menjadi lebih pintar. Setelah memuntahkan bola api, ia segera membalikkan tubuhnya, tidak memberi Luoping kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, berputar terus-menerus menghabiskan banyak energi. Meski sekuat banteng, ia tidak bisa bertahan lama. Secara bertahap, kecepatan Flaming Ice Bull melambat. Kecepatan dan kekuatan bola api dan es yang dimuntahkan dari mulutnya sangat berkurang. Meskipun Luoping juga sangat lelah, teknik tubuh mengambang asap ringan tidak menyianyiakan energi. Sebaliknya, itu membuatnya sedikit lebih kuat dari kerbau air. Melihat lawannya, kerbau air, tidak lagi sama seperti sebelumnya, Luoping merasa sudah waktunya untuk melumpuhkannya. Jika tidak, setelah kekuatannya perlahan pulih, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Dia diam-diam menghindari es sambil perlahan mendekati bagian depan kerbau air. Ketika jarak antara mereka kurang dari dua sang, Luoping melompat lagi. Tangan kirinya terayun ke depan, dan kantong kertas kosong terbuka sepenuhnya. Awan bubuk putih secara akurat ditaburkan di permukaan, kerbau air, mewarnai seluruh permukaan tangki air besarnya menjadi putih. Saat bubuk putih muncul, Luoping segera meninggalkan tempat itu dan bersembunyi di tepi dinding batu, diam-diam memandangi kerbau air. Meskipun, kerbau, memiliki spiritualitas, namun ia tidak memiliki kecerdasan. Ketika melihat bubuk putih ditaburkan di wajahnya, tentu saja ia tidak tahu bagaimana menahan nafasnya agar tidak diracuni. Setelah menarik nafas dalam-dalam dua kali, ia terus memuntahkan bola api dan es seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menyerang Luoping. F. Cuk, sebenarnya tidak ada gunanya. Itu tidak mungkin. Menurut rumor yang beredar, kekuatannya pasti sangat kuat. Itu pasti karena kekuatan mental, kerbau air, juga sangat kuat. Itu tidak akan efektif dalam waktu singkat. Huh, aku hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Ah! Di dalam gua, seorang prajurit bangsa bangga baru saja terbangun dari mimpi pertamanya dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Isinya keputus asaan, rasa sakit, kengganan, dan ketidakpercayaan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambut putihnya beterbangan, kulitnya kering dan pecah-pecah, dan hampir separuh giginya tanggal. Dari jauh, dia tampak seperti seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 60 tahun. Dari dekat, dia tampak seperti orang tua yang akan memasuki bumi dan sedang berjuang di ambang kematian. Kenapa aku menjadi seperti ini? Mengapa? Suaranya serak dan lemah, serta ucapannya tidak jelas. Benar, itu pasti karena mimpinya, itu pasti. Pasti ada setan dan hantu di gua ini yang menyebabkan masalah. Dia ingin membunuhku, dia ingin membunuhku, tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Pada akhirnya, prajurit itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, meskipun dia masih lemah. Situasi yang sama terjadi di gua-gua lain, tetapi tubuh yang berubah adalah para prajurit yang telah lama berada dalam mimpi pertama dan baru saja bangun. Saat ini, di dalam gua, teriakan naik dan turun, tak henti-hentinya. Itu benar-benar keadaan yang menyedihkan dari sarang iblis di neraka. Pangeran ke-14 dari bangsa bangga telah terbangun dari mimpinya selama beberapa waktu. Meski rambutnya tidak memutih dan wajahnya penuh kerutan, usianya sudah lanjut. Melihat keadaannya yang menyedihkan, pangeran ke-14 hampir menjadi gila. Dia memegang pedang di dalam gua dan berteriak untuk membunuh, ingin menemukan orang yang melukainya. Namun, semuanya sia-sia karena pelakunya sekarang memperhatikan Luoping dengan senang hati, memperlihatkan senyuman yang tampaknya tidak berdaya namun sebenarnya mengagumi. Anak baik, anak ini benar-benar membawa obat aneh semacam ini padanya. Sepertinya itu adalah takdir. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Seorang pemuda anggun, ditakdirkan untuk menantang surga. Haha, kerbau besar, kenapa kamu tidak sombong sekarang? Bukankah tadi kamu sangat menakjubkan? Mengapa kamu lesu sekarang? Ayo, gigit aku, meludah bola api untuk membakarku, meludahkan es untuk menembakku. Kalau kamu punya kemampuan, ayo serang aku lagi, injak aku. Tuan muda ini sangat tidak puas dengan sikap Anda saat ini yang berpura-pura menjadi cucu. Chen Siu Siu memandangi kerbau yang tergeletak di tanah di depannya dan mendengarkan kata-kata pelampiasan Luo Ping. Dia tiba-tiba merasa bahwa, bertingkah sok, sebenarnya sangat sederhana. Sepupu Ping, kerbau ini sudah diberi bubuk penyihir pelembut tulang. Jangan main-main lagi, cepat istirahat, kamu capek sekali sekarang. Benar-benar tidak bisa menonton lagi, Chen Siu Siu hanya bisa menyelah kata-kata Luo Ping dan membantunya duduk di tanah. Sepupu, untungnya, saya membawa tambahan bubuk penyihir pelembut tulang, dan dosisnya tidak sedikit. Kalau tidak, saya khawatir kita akan mendapat masalah besar hari ini. Meskipun Luo Ping mengatakannya dengan santai dengan senyuman di wajahnya, di mata Chen Siu Siu, itu seperti ekspresi seseorang yang selamat dari bencana. Tiba-tiba, dia merasakan tenggorokannya tercekat dan mulai menangis. Ada apa, sepupu? Bukankah kita hidup dengan baik sekarang? Kenapa kamu menangis? Sepupu, aku sangat tidak berguna. Aku tidak bisa membantumu dan membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Aku sangat sedih dan menyalahkan diriku sendiri. Wu-wu-wu. Sepupu, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku baik-baik saja sekarang, bukan? Dan kerbau itu sangat kuat sehingga kita tidak bisa melawannya sama sekali. Jika Anda membantu, bukankah Anda akan terluka sia-sia? Sepupu masih sangat percaya diri dengan gerakan tubuhmu, dan tubuhmu kuat. Kamu bisa memikirkan cara sambil bertarung. Lihat, bukankah kerbau ini tidur dengan patuh sekarang? Luo Ping menunjuk kerbau yang tidak bergerak yang tergeletak di tanah dan membuat isyarat kemenangan dengan tangannya. Akhirnya, dia membuat Chen Siu-Siu tertawa. Haha, Sepupu Ping, kamu masih berani mengatakan itu. Sekantong bubuk penyihir pelembut tulang digunakan pada kerbau. Bagaimana tidak jatuh? Jika digunakan pada manusia, diperkirakan bisa menewaskan hampir seratus orang. Dengan berlinang air mata, dia tersenyum manis. Seperti pelangi setelah hujan, sungguh mempesona dan menakjubkan. Di gua yang sunyi dan redup ini, tergambar pemandangan yang indah. Sepupu, kamu cantik sekali. Luo Ping tidak bisa tidak memuji. Chen Siu-Siu sangat malu sehingga dia segera menundukkan kepalanya. Sepupu Ping, kamu jahat sekali. Dia berbisik, suaranya sangat pelan hingga tidak bisa didengar. He he, aku tidak bisa menahannya, aku tidak bisa menahannya. Sepupu, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan kerbau ini? Luo Ping mulai mengubah topik pembicaraan. Chen Siu-Siu mengangkat kepalanya lagi dan menatap raksasa di depannya. Dia meringkuk mulutnya dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia mendapat inspirasi dan tersenyum. Sepupu Ping, karena dia ingin membunuh kita, kita tidak bisa melepaskannya. Menurutku, sebaiknya kita bunuh saja dan masukkan dagingnya ke dalam, hot pot, atau, barbecue. Lihat ukurannya yang besar, saya yakin rasanya akan sangat enak. Hei, Sepupu Ping, kenapa kamu menatapku seperti itu? Kenapa kamu menghindariku? Saat Chen Siu-Siu berbicara, dia melihat Luo Ping menatapnya dan perlahan menjauh. Oh, tidak, aku tidak menghindarimu. Aku hanya duduk terlalu lama dan kakiku mati rasa. Luo Ping mengatakan sesuatu yang bahkan dia tidak percaya, tapi hatinya dipenuhi dengan emosi. Pantas saja ada yang bilang perempuan dilahirkan untuk pecinta kuliner. Betul, tadinya mereka ketakutan setengah mati saat melihat kerbau. Sekarang, mereka ingin menyembelihnya dan memasukkannya ke dalam, hot pot, atau, barbecue. Benar-benar, tubuh itu berharga, tetapi citra lebih berharga. Begitu Anda menjadi pecinta kuliner, Anda bisa membuang keduanya. Oh, Sepupu Ping, kakimu mati rasa. Kamu pasti terlalu lelah karena pertempuran. Kalau tidak, dengan kekuatanmu yang sebanding dengan master bela diri tingkat menengah dan tubuhmu yang kuat, kamu akan baik-baik saja meskipun kamu duduk untuk satu atau dua kali. Jam. Tanpa diduga, Chen Siu Siu benar-benar mempercayainya. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kepercayaan tanpa syarat. Hal ini membuat Luo Ping sedikit tersipu. Oh, juga, Sepupu Ping, kamu bisa memotong kulit sapi, kerbau, itu seluruhnya. Meski ada beberapa lubang kecil yang tertusuk pedang, itu tidak akan mempengaruhi nilainya. Pasti bisa dijual dengan harga bagus. Saat itu aku bisa membeli baju dan tas, hehe.